TOHG Season 57, Harta Jalan Surgawi Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening dan menatap medan perang. Ada banyak wasiat yang merupakan pembawa pesan kematian yang membawa lentera. Perahu membawa jiwa-jiwa yang mati dalam pertempuran menuju Yaudu. Jika mereka tidak membiarkan utusan maut membawa Kinmu pergi dan mencoba bertarung, begitu banyak utusan maut mungkin akan mengubah Supreme Emperor Heaven menjadi tanah putih. Dia memandang Kinmu dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas. Aku sudah dua kali ke Yaudu. Pertama kali aku dibujuk oleh Raja Iblis Dutian. Saya adalah orang yang menyelamatkan Anda dan mengirim Anda kembali ke dunia orang hidup, kata sesepuh dari belakang lentera. Terkejut, Kinmu melihat ke atas. Dia masih tidak bisa melihat wajah pria itu. Kedua kalinya, Grandmaster, Fatty Dragon, White Bat Brothers, dan aku jatuh ke Yaudu bersama, dan kami selamat lagi. Kinmu menenangkan diri dan berjalan keluar dari kapal terbang. Dia datang ke perahu kecil dan berbalik untuk melambai pada semua orang. Dia berkata dengan senyum hangat, Yaudu tidak berbahaya seperti yang kalian bayangkan. Aku akan berbicara tentang sebab dan akibat dari 48 ribu jiwa yang kembali, dan aku akan kembali sekali selesai. Naga Kilin membuka mulutnya, ingin bicara, tetapi dia memikirkannya dan menekan dorongan itu. Chult-chult sedang bodoh. Bagaimana Yaudu tidak berbahaya? Ada monster aneh di mana-mana, dan bahkan ada Saturnus Star Soverein, monster yang menakutkan itu. Namun, posisi saya sekarang dalam bahaya juga. Saya terlihat buruk dengan saudara Tiger untuk perbandingan, jadi sebaiknya jika saya tidak berbicara. Kalau tidak, jika Chultmaster meledak sekarang, saya tidak akan bisa mendapatkan pil semangat lagi. Dewa Harimau Hitam maju selangkah dan akan berbicara, tetapi Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Master Chult ingin meninggalkan tubuh jasmaninya di belakang? Hati Kinmu sedikit bergerak, dan dia langsung mengerti apa yang coba dikatakan yang lain, Imperial Preceptor ingin dia meninggalkan tubuh jasmaninya di belakang. Jika Kinmu tidak bisa kembali, mereka bisa melemparkan panduan jiwa untuk merebut jiwanya kembali dengan paksa. Imperial Preceptor tidak perlu khawatir, Kinmu memetik naga muda dari telinganya dan mengirimnya pergi sebelum melambai pada semua orang. Lebih aman bagiku untuk membawa tubuh badanku. Aku akan meminjam naga kecil ini begitu aku kembali dari Yowdu. Eternal Peace Imperial Preceptor sedikit terkejut, tidak memahami niatnya. Sementara dia bertanya-tanya tentang hal itu, perahu kecil itu berlayar dengan santai dan menghilang ke dalam kegelapan. Naga muda terbang kembali ke kapal dan berlari ke Kinmu untuk melilit tubuhnya. Mengapa Chult Master tidak meninggalkan tubuh jasmaninya di belakang? Bingung, Eternal Peace Imperial Preceptor terus bergumam pelan. Jika beberapa dewa mengeksekusi panduan jiwa mantra pada saat yang sama, kita harus bisa memanggil jiwanya kembali dari Yowdu. Kinmu berdiri di atas perahu kecil dan melihat sekeliling. Dia melihat perahu-perahu yang penuh dengan jiwa-jiwa dalam kegelapan, semuanya berlayar menuju kedalaman Yowdu. Lentera mereka sangat redup, dan dari jauh, mereka tampak seperti bintang yang bergerak melalui langit hitam murni. Raja Yama pernah mengatakan kepada Kinmu untuk pergi ke Yowdu setidaknya sekali jika dia mendapat kesempatan. Ini sebabnya dia menolak saran Imperial Preceptor. Raja Yama tidak jelas dengan kata-katanya, tapi Kinmu masih bisa mendeteksi bahwa kelahirannya di Yowdu tidak sederhana. Pemanggilan Earth Count adalah kesempatan langka, jadi dia bahkan mungkin menemukan rahasia kelahirannya. Perahu kecil itu melayang dengan kecepatan sangat cepat, tetapi dia tidak bisa merasakan gerakannya saat duduk di dalam. Dia hanya bisa melihat dunia redup bergegas melewatinya. Hati Kinmu bergetar. Dia telah naik perahu di Supreme Emperor Heaven, dan dia bisa melihatnya menghilang di kejauhan. Ketika berada di kapal, dia melihat banyak dunia lain. Dari yang megah, perahu-perahu kecil dengan lentera keluar tanpa akhir. Melihat dari jauh, langit gelap di dunia itu dan cahaya lampu samar membawa pikiran liar dan fantastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berfantasi tentang dunia-dunia itu, kisah-kisah yang terjadi di sana dalam skala yang luar biasa. Mungkin mereka melankolis dan kepahitan tersembunyi, mungkin kepahlawanan, atau hanya emosi manusia. Ini sebenarnya yang keempat kalinya kamu berada di Yowdu. Di haluan kapal, pembawa maut menggantung lentera dan berbalik untuk menghadap Kinmu. Dia berkata dengan suara mantap, kamu lahir di Yowdu jadi ini yang keempat kalinya. Ketertarikan Kinmu muncul dan dia bertanya, Senior, saya tidak ingat kapan saya dilahirkan, jadi bolehkah saya bertanya apakah Senior bisa memberi tahu saya tentang hal itu? Ketika kamu lahir, kamu menciptakan keributan dan mengguncang semua dunia di Yowdu. Pada akhirnya, sebagian besar tembakan besar mencapai kesepakatan untuk mengasingkanmu. Kinmu memeriksa wajah sesepuh secara detail, tapi dia masih tidak bisa melihat penampilan aslinya. Jadi, kamu diasingkan. Adapun apa yang terjadi sesudahnya, aku tidak tahu, kata utusan maut perlahan. Kinmu tertegun dan tertawa. Ketika aku lahir, aku benar-benar bayi kecil, jadi bagaimana aku bisa menyebabkan keributan besar? Dan untuk tembakan besar Yowdu untuk mengasingkan bayi, bukankah itu terlalu banyak? Ini sudah sangat murah hati, kata utusan maut itu dengan mantap. Di mata saya, kami mengasingkan Anda setelah semua yang telah Anda lakukan sudah sangat murah hati dari kami. Setelah Anda keluar, tembakan-tembakan besar itu begitu bahagia sehingga mereka merayakan selama berhari-hari. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Kinmu bahkan lebih bingung. Apa yang bisa dilakukan bayi? Utusan maut tidak menjawab. Perahu kecil itu berlayar ke dunia dan melewatinya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dunia kecil di dalamnya. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat matahari, bulan, dan lima elemen serta bintang-bintang di langit yang sangat indah. Mereka bersinar dengan lampu warna-warni. Ada juga jembatan surgawi di langit dengan roh purba dalam bentuk dewa. Ini adalah harta surgawi dari seorang praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi. Kinmu tercengang. Kami telah memasuki harta surgawi dari seorang praktisi yang kuat. Utusan maut mengeluarkan sebuah buku catatan dan membukanya. Dia menemukan sebuah nama dan berkata, Han Zen, umurmu sudah berakhir. Aku akan menjemputmu setelah tiga hari, menyelesaikan apa yang perlu kamu lakukan. Roh primordial di jembatan memandang ke bawah dengan pandangan redup. Aku mengerti. Terima kasih, utusan maut, karena memberiku waktu tiga hari. Utusan maut itu mengangguk. Kapalnya yang kecil berlayar keluar dari dunia kecil dan kembali ke Yaudu. Dia terus maju. Begitu seseorang lahir, mereka membuat perjanjian dengan Earth Count agar jiwa mereka pergi ke Yaudu setelah masa hidup mereka habis. Utusan maut yang akan memberitahu Anda telah merencanakan untuk memasuki hidup dan mati surgawi harta karun Anda untuk memberitahu Anda tentang perintah Kaun Bumi, tetapi siapa yang akan tahu bahwa dia akan diblokir oleh harta karun di tubuhmu. Itu sebabnya aku tidak punya pilihan lain selain pergi ke dunia orang hidup untuk menemukanmu. Semakin lama masalah ini tertunda, semakin buruk bagi Anda. Merasa semakin bingung, kinmu bertanya sambil tersenyum, aku berada di alam enam arah sehingga hidup dan kematian harta karun surgawi saya bahkan belum dibuka, jadi bagaimana utusan maut bisa memasukinya? Untukmu, itu mungkin ditutup, tetapi untuk para utusan kematian, mereka semua terbuka. Ketika kita memasuki kehidupan dan kematian surgawi harta karun untuk mengirim informasi, itu seperti memberi mereka mimpi, kata utusan maut itu. Namun, kami dihalangi oleh harta karun di tubuhmu dan tidak bisa memasuki mimpimu. Kinmu mengeluarkan liontin batu gioknya dan bertanya, harta yang terus kamu sebutkan, apakah ini liontin batu giok ini? Dari mana asalnya, apakah ada kutukan? Pakai itu dengan benar, jangan lepaskan itu, utusan maut memperingatkannya dengan tergesa-gesa. Kinmu hanya bisa menyembunyikannya kembali di bawah pakaiannya. Utusan maut itu masih waspada dan mengeluarkan kertas kuning untuk menempelkannya di wajah Kinmu. Dia menurunkan lentera dan menyinari kegelapan di sekitarnya. Teman daumana yang berbaring rendah di sekitarnya. Kinmu menyodok dua lubang di kertas kuning dan melihat sekeliling. Semuanya gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba, cahaya lentera jatuh pada tubuh berlendir. Itu bergerak cepat, dan sisik-sisiknya memantulkan semua jenis lampu yang segera lenyap. Utusan maut bergumam tak pasti untuk sesaat sebelum mencibir. Dia adalah seseorang yang hitungan bumi ingin temui, jadi jangan mencoba apapun, jika tidak, kamu tidak akan bisa membayar kejahatanmu. Tawa lembut datang dari sekitar kapal saat mata iblis aneh menyala. Mata itu besar dan mengelilingi seluruh kapal. Kaun bumi ingin bertemu dengannya sehingga kita tidak akan menghalangi. Bagaimanapun, kita juga tinggal di Yowdu dan mencari tempat dengan nama penghitungan bumi. Namun, kita juga memiliki Tuhan dan telah menerima perintah untuk menemukannya. Suara-suara datang dari segala arah, diikuti dengan tawa yang aneh. Mereka seperti cacing merayap di tubuh seseorang dan berbicara ketika mereka menggerogoti tulang. Sovereign equal to heaven, Anda gubernur jenderal talismen surgawi, penguasa resmi Yowdu, jadi kami harusnya agak menghormati Anda. Namun, Anda menutupi wajahnya untuk mencegah kami melihat wajahnya dan mempelajari identitasnya. Jadi bagaimana caranya apakah kita akan menjawab Tuhan kita? Hapus jimat kuning dan kami akan membiarkanmu membawanya pergi. Utusan maut mencibir, dan mata itu tiba-tiba tertutup dan menghilang. Sebuah perahu datang berlayar. Itu memiliki seorang penatua membawa lentera yang menerangi lingkungan. Dalam kegelapan, banyak tubuh berlendir menjauh dari cahaya. Tatapan kinmu berkedip, dan dia melihat semakin banyak kapal kecil berlayar ke arah mereka. Mereka tumpang tindi dengan perahu mereka, dan para utusan maut juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata, sekitar 60-70 kapal dan pembawa pesan kematian tumpang tindi menjadi satu. Sekarang kita tidak perlu khawatir tentang mereka, katanya. Siapa yang menghentikan kita? Kinmu bertanya segera. Dewa dan setan ditanam oleh surga selestial. Utusan maut menggelengkan kepalanya. Banyak orang yang menuai hal-hal yang tidak mereka tabur. Kinmu jatuh ke dalam pikirannya saat perahu kecil terus berlayar ke depan. Akhirnya, dia melihat earth count sekali lagi. Tentu saja, itu bukan bentuk lengkap, hanya tanduk sembilan tikungan. Lapisan dunia membentuknya. Semakin dekat perahunya, semakin besar kedua tanduk itu memandang, membentuk tanah yang sangat luas. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus untuk menghubungkan tanah bersama. Kapal kertas melintasi satu, dan Kinmu melihat banyak jiwa bergerak dengan susah payah melalui dunia magma. Perahu itu berlayar dengan santai, dan dia tidak tahu berapa lama kemudian dan berapa banyak pesawat tanduk kaun bumi yang telah mereka lewati sebelum mereka berhenti. Tidak ada hati yang mendebarkan neraka di sebidang tanah itu, hanya sekelompok istana megah. Perahu kecil itu turun dan berhenti di depan mereka. Ola istana memiliki nama dalam bahasa Yaudu, dan Kinmu melihat ke atas. Dia langsung tahu arti dari kata-kata itu di sana, Manor of Scientifiable Kingly Equal to Heaven. Utusan itu memasuki Aula dan berkata, ini rumahku. Tubuhmu terlalu kecil sehingga Ertkaun tidak bisa menemuimu secara langsung. Tunggu sebentar, klon Ertkaun akan datang dan menanyaimu. Kinmu memeriksa mural di Manor sambil menunggu. Mereka memotret berbagai mitos dan legenda. Tiba-tiba, magma mengalir keluar dari pusat Aula, dan lantainya menjadi magma yang menggelegak. Itu berputar, dan sepasang tanduk memutar naik, diikuti oleh seluruh tubuh Kaun bumi yang lebih dari 30 meter. Utusan maut itu membungkuk dan mengeluarkan sebuah buku. Saya telah membawa Kin Feng Ching. Semua kejahatan yang telah dilakukannya dicatat dalam buku ini, semoga Ertkaun melaluinya. Kinmu buru-buru mendekat dan melihat bahwa buku itu sangat tebal. Dia buru-buru berkata, saya tidak melakukan semua hal itu di dalam buku. Saya baru berusia 18 tahun, jadi bagaimana saya bisa melakukan begitu banyak hal buruk. Kaun bumi magma mengambil buku itu dan membaliknya untuk memeriksa. Cahaya surgawi berkobar di matanya ketika dia berkata, hal-hal yang dicatat di sini bukanlah hal-hal yang telah Anda lakukan di dunia orang hidup, tetapi di Yowdu. Apakah Liontin Batu Giyok yang saya buat untuk Anda masih ada di sekitar? Saya bisa merasakan segel melonggarkan baru-baru ini. Bab 562 Mata Kinmu terbuka lebar tak percaya, dan hatinya bergetar. Liontin Giyoknya sebenarnya dibuat oleh Ertkaun. Liontin Giyoknya seharusnya milik keluarga Kin dan dia telah memakainya sejak dia masih muda, jadi bagaimana itu bisa dibuat oleh Kaun bumi? Apa hubungan mereka? Apakah karena dia benar-benar telah melakukan begitu banyak kejahatan sehingga Ertkaun menyegelnya dengan Liontin Batu Giyok? Namun, dia seharusnya hanya bayi, jadi bagaimana dia bisa melakukan kejahatan? Dia tidak memiliki ingatan tentang itu. Dan selain itu, dalam Eternal Peace dan Supreme Emperor Heaven, siapa yang tidak tahu bahwa Chult Master Kin adalah karakter yang mulia, baik hati, dan berpikiran luas. Jadi bagaimana dia bisa melakukan kejahatan sebelumnya? Segel itu seharusnya menjadi longgar, Kaun bumi magma terus membolak-balik buku itu. Pernah ada beberapa dewa dan setan yang mencoba memecahkan segel, tetapi mereka tidak berhasil, namun, segel itu tampaknya telah longgar dan hampir melepaskanmu. Tidak apa-apa, aku akan memperkuatnya nanti. Kecepatan jelajahnya sangat cepat, dan dia dengan cepat membaca semua kejahatan yang telah dilakukan Kinmu. Ketika dia sampai di halaman terakhir, dia berkata, di tanah surga kaisar-kaisar surga yang tak menyenangkan, keluarga Qin Feng Qing menggunakan pemandu jiwa untuk mengganggu Yaudu, merebut 48 ribu jiwa secara paksa, melukai utusan kematian. Menggunakan pemandu jiwa untuk membawa 48 ribu jiwa itu memang ulahku, tetapi yang melukai utusan maut itu bukan tujuh bintang pembunuh Sovereign Wei Liao yang melakukannya, jadi temukan dia jika kau mau. Kaun Bumi Magma menoleh untuk melihat penatua utusan maut dan bertanya, apakah bintang tujuh pembunuh Sovereign Wei Liao yang melukai utusan maut. Ada nama Seven Kill Star Sovereign Wei Liao di Life and Date Book, tetapi setelah dia meninggal dan jiwanya tersebar 20 ribu tahun yang lalu, itu dihapus, jadi dia tidak lagi berada di yurisdiksi Yaudu. Alasan mengapa 48 ribu jiwa-jiwa yang lolos meskipun masih terutama karena Qin Feng Qing membantu Seven Kill Star Sovereign mengambil jiwanya dan menambalnya kembali bersama-sama, karena itu, hutang melukai utusan maut harus dicatat dalam buku Qin Feng Qing. Hidup dan namanya masih ada dalam buku Kehidupan dan Kematian, utusan penatua maut yang merupakan tiruan dari Raja Suci Sejati, setara dengan surga menjawab. Kaun Bumi Magma memandang Qin Mu dan berkata, apakah Anda menerima hutang ini dicatat dengan nama Anda? Bukan saya, kata Qin Mu langsung. Catat dengan namanya, kata Kaun Bumi Magma kepada penatua Messenger of the Earth. Selesaikan di masa depan. Wajah Qin Mu langsung berubah hitam. Jika kamu akan merekamnya dengan namaku, mengapa repot-repot bertanya padaku? Namun, ketika Ert Kaun mengatakan untuk melunasi hutang di masa depan, harapan menyala dalam hatinya. Kata-katanya berarti bahwa hitungan bumi benar-benar hanya ingin berbicara dengannya tentang sebab dan akibat dari tindakannya dan tidak mencari reparasi. Kaun Bumi Magma menutup buku tebal dan menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Mu kecil di bawahnya. Mengapa kamu mengganggu urutan Yowdu dan memanggil jiwa-jiwa itu ke dunia orang hidup? Apakah kamu ingat sesuatu? Apakah ada gambar Yowdu yang berkelebat di benakmu? Qin Mu menatap kosong sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ketika aku dikirim, diasingkan keluar dari Yowdu, aku seharusnya hanya berumur satu atau dua bulan, kan? Bagaimana aku bisa memiliki gambar-gambar Yowdu berkelebat di pikiranku? Sedangkan untuk memanggil jiwa-jiwa di tanah yang tidak menyenangkan, aku memiliki tidak ada pilihan selain melakukannya. Dia memberitahu mereka tentang alasan mengapa dia mengeksekusi panduan jiwa, lalu berdiri diam, menunggu hukumannya dengan tenang. Kaun Bumi Magma terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Apakah benar-benar tidak ada gambar berkedip di pikiranmu? Kamu tidak ingat apa-apa? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa kuingat? Dia bertanya sambil tersenyum. Jika kamu tidak mengingat sesuatu, bagaimana kamu menjadi mahir dalam bahasa Yowdu? Kaun Bumi Magma terus menatapnya seperti dia bisa melihat menembusnya. Dalam beberapa saat, dia berkata dengan suara lebih lambat, Kemahiran dalam bahasa Yowdu memungkinkan Anda untuk menumbuhkan jalan, keterampilan, dan seni surgawi Yowdu, untuk membuka pintu ke harta surgawi dari jalan setan. Apakah Anda tidak ingin tahu tentang bagaimana Anda bisa membuka harta surgawi dari jalan iblis? Setan adalah keturunan dewa iblis di Yowdu, sehingga mereka dapat membuka harta surgawi mereka di jalan iblis. Tidakkah kamu penasaran tentang bagaimana kamu juga bisa melakukannya? Penatua Messenger of Deat bertanya dari sampingnya. Saya, Kinmu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana saya bisa membuka harta surgawi dari jalan setan serta harta surgawi dari jalan dewa? Itu karena kamu adalah keturunan dari carefree village dan juga makhluk hidup yang lahir di Yowdu. Sama seperti Penatua Messenger of Deat mengatakan itu, Kaun Bumi Magma mencegatnya. Dia tidak perlu mengetahui semua itu, dan kita tidak perlu menjelaskannya kepadanya. Dia dipanggil untuk ditanyai, bukan untuk mencari tahu fakta dari kita. Penatua utusan maut itu menyadari dan berkata sambil tersenyum, dia berhasil meracuni fakta dari diriku. Ekspresi bocah ini sangat keji. Dia membuatku jatuh pada tipuannya. Kinmu memerah dan berkata dengan malu, Keingin tahuan saya diganggu oleh pejabat resmi, jadi saya hanya meminta itu, saya tidak mencoba untuk memorek fakta dari kalian berdua. Saya hanya anak kecil yang berusia 18 tahun. Penatua Messenger of Deat menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak bisa melihat bahwa dia berbohong. Magma Kaun Bumi menganggup dan berkata, ini adalah kecurangan yang didapat. Dia mempelajarinya dari orang-orang yang masih hidup. Itu bukan bagian dari sifatnya, tetapi pelatihan mengubah itu. Kalau begitu, seberapa banyak dari apa yang dia katakan benar dan berapa banyak yang palsu. Magma Kaun Bumi tahu Kinmu luar dalam, jadi dia berkata, ketika dia berbicara tentang penyebab membawa kembali jiwa-jiwa ke tanah yang tidak menyenangkan, setiap kata itu benar. Setelah itu, dia mungkin tampaknya telah mengatakan banyak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Alih-alih, dia mencoba untuk bertanya dan mencari tahu fakta dari kami. Penatua Messenger of the Earth memikirkannya secara terperinci dan menyadari bahwa itu benar-benar terjadi. Sifatku tidak seperti ini, aku hanya diajarkan beberapa hal buruk oleh para tetua di desaku, itulah sebabnya aku menjadi seperti ini. Aku benar-benar tidak memiliki kilas balik tentang Yaudu. Kalimat ini benar, kata Kaun Bumi Magma. Segel itu masih ada di sana, jadi itu seharusnya hanya ingatan tentang bahasa yang telah terbangun. Dia tidak mengingat apapun dari apa yang dia alami. Dengan keringat mengalir di dahinya, Kinmu bertanya, saya telah membunuh beberapa orang di masa lalu. Apakah itu akan membuat dosa-dosa saya lebih berat? Kalimat ini palsu. Dia memancing fakta, kata Kaun Bumi Magma. Namun, apa yang ingin dia tanyakan bukanlah rahasia, jadi kamu dapat membalasnya. Semua jenis kejahatan yang dilakukan sebelum kematian akan dipandang sama setelah kematian. Yaudu bukanlah tempat pengadilan, tetapi di mana kematian berada. Kecuali jika orang bersalah atas kejahatan yang mengerikan atau mengganggu perintah Yaudu, mereka tidak akan dimakan oleh hitungan bumi. Kinmu menghela nafas lega, tapi Penatua Messenger of Deat belum selesai. Mereka yang bersalah atas kejahatan mengerikan diganggu oleh dosa dan harus dibakar oleh api karma yang sangat menyakitkan. Bumi hitungan memakan mereka untuk menyerap dosa-dosa mereka dan api karma. Orang-orang seperti Anda yang mengganggu urutan Yaudu dan tidak biarkan orang mati tetap mati dimakan oleh Kaun Bumi. Kinmu menjadi gugup lagi. Penatua Messenger of Deat memandang wajahnya, lalu mengungkapkan ekspresi puas. Namun, Yaudu tidak mencoba-coba urusan dunia hidup. Kamu masih hidup, jadi kami tidak bisa berurusan dengan kamu dan perlu menunggu sampai kamu mati. Soverein resmi, kamu dipermainkan oleh ekspresinya lagi, kata Mark Ma'at Kaun. Tertegun, Penatua Utusan Maut berteriak, niat awalnya adalah untuk bertanya padaku apakah dia akan dihukum sekarang. Benar-benar mustahil untuk berjaga-jaga terhadap. Kaun Bumi Magma mengangguk, lalu tatapannya mendarat di wajah Kinmu sekali lagi. Dia berkata, jangan bicara dulu. Izinkan aku bertanya padanya. Kinmu berdiri diam. Magma Kaun Bumi memandang ekspresinya yang patuh dan merenungkannya. Dia kemudian memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat jarinya dengan lembut. Liontin Giyok di leher Kinmu perlahan melayang dan datang untuk beristirahat di telapak tangannya. Magma Kaun Bumi mencabut salah satu tanduk panjang di kepalanya dan menusuknya ke Liontin Batu Giyok. Seluruh tanduk panjang itu tenggelam di dalam dan menghilang tanpa jejak. Cincin api menyebar dari Liontin Giyok sebelum secara bertahap menyebar. Liontin Batu Giyok terbang dan kembali untuk beristirahat di leher Kinmu. Dia menyembunyikannya di balik kemejanya, membuatnya dekat dengan dirinya sendiri. Magma Kaun Bumi melambaikan tangannya dan berkata, aku ingin melihat segel Liontin Giyok. Karena sudah stabil, kirim dia kembali. Kita akan membicarakan semuanya setelah dia mati. Penatua Messenger of the Ad Buru-Buru berkata, setelah dia meninggal, bukankah dia masih? Magma Ertkaun meliriknya, dan Ertkaun tiba-tiba teringat diperintahkan untuk tidak berbicara. Dia buru-buru menyimpan sisa kalimat itu untuk dirinya sendiri. Tubuh magma Kaun Bumi berputar, dan suaranya berasal dari magma. Jangan biarkan siapapun menyentuh Liontin Batu Giyokmu. Soverein resmi, ketika kamu mengirimnya pergi, jangan berbicara dengannya. Ertkaun, aku ingin bertemu ibuku, apakah itu mungkin? Kinmu bertanya dengan tergesa-gesa. Kaun Bumi Magma lenyap. Kinmu berdiri dengan ekspresi kosong di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku hanya ingin bertemu ibuku. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pejabat yang berdaulat, tahukah kamu seperti apa dia? Penatua Messenger of the Ad merenungkannya dan mengangguk. Kinmu menatapnya dengan mata penuh harap. Penatua Messenger of the Ad benar-benar bermasalah, dan dia ragu-ragu sejenak. Hitungan bumi telah memerintahkanku untuk tidak berbicara denganmu. Soverein resmi, apakah ibuku masih hidup? Dia bertanya dengan gembira. Utusan maut ragu-ragu sejenak. Ekspresi Kinmu benar-benar mencengkeram hatinya, jadi dia hanya bisa mengangguk padanya. Berhentilah bertanya, aku sangat bermasalah. Aku sudah melanggar perintah Kaun Bumi dengan berbicara denganmu. Pergilah, ini belum siang hari di Supreme Emperor Heaven. Aku akan mengirimmu kembali ke dunia yang hidup. Kinmu hanya bisa mengikutinya dan naik perahu kecil. Dia diam di jalan. Perahu kecil itu berlayar santai. Mereka meninggalkan pesawat yang rusak ditanduk Kaun Bumi dan pergi ke kegelapan. Tubuh sebenarnya dari hitungan bumi sangat besar. Kinmu tidak tahu seberapa tinggi atau besar itu, tetapi perahu kecil itu membutuhkan banyak waktu untuk meninggalkan 29 bendungan Yellow Springs. Penatua Messenger of the Day terus melihat-lihat. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat lentera untuk menyinari mereka. Dalam sedikit, dia melempar jimat kuning ke Kinmu dan berkata, orang-orang yang mencarimu tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tempelkan jimat kuning ini di wajahmu, dan tidak ada dewa atau setan yang akan dapat melihat wajahmu. Apapun sekilas mereka akan palsu, sama seperti bagaimana aku terlihat seperti sekarang. Kinmu menempel jimat kuning ke wajahnya dan tidak bergerak. Kenapa kamu belum membuat lubang? Penatua Messenger of the Day bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan putus asa, Kinmu berkata dengan kesal, tidak tertarik. Anak kecil membuat ulah. Pada saat itu, perahu kecil itu berhenti. Penatua Messenger of the Day dengan cepat berdiri dan mengangkat lentera sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu masih belum menyerah? Semoga penguasa resmi memberi kita jalan keluar. Sebuah suara berkata dari kegelapan, tetapi itu adalah hirup pikup banyak yang menyatu menjadi satu. Kita hanya perlu wajah dan identitasnya di dunia yang hidup. Kita tidak menginginkan hidupnya sekarang. Kalian terlalu banyak campur tangan. Mundur dengan cepat, atau jika tubuhku yang sebenarnya turun, kalian bisa melupakan bahkan menjadi hantu. Penatua Messenger of the Day berkata dengan dingin. Di atas kapal, Kinmu diam-diam mengeluarkan buku kehidupan dan kematian yang telah diambilnya dari dukun Gat Kui dan menyorotnya ke dalam kegelapan. Tubuhnya bergetar ketika sebuah nama muncul di halaman. Hehehehe, kamu masih memberikan game itu, suara aneh dari kegelapan bergerak cepat. Penatua Messenger of the Day menoleh ke belakang, dan tatapannya mendarat di Life and Day at Book di tangan Kinmu. Dia menghela nafas dan berkata, sekarang kamu tahu identitas aslinya, tetapi dia juga tahu identitas kamu yang sebenarnya. Apa yang kamu gunakan adalah buku kehidupan dan kematian dari surga, dan tidak banyak dari mereka di sekitar. Dia akan menemukan kamu segera. Anda, jaga dirimu. Untuk sesaat, Kinmu tertegun. Baru pada saat itulah dia menyadari apa permainan itu. Bab 563 banding 563. Buku Life and Day at Kinmu telah diambil dari dukun Gat Kui, dan mereka yang tahu bahwa itu ada di tangannya adalah Sing An, Pangong So, serta para biarawan iblis dari biara Tunder Celap. Dewa dukun Kui seharusnya pejabat surgawi atau pejabat bumi, dewa yang mengatur jiwa. Tidak mungkin dia membuatnya sendiri, tetapi itu telah diberikan kepadanya. Ada sedikit keraguan bahwa surga tidak akan memiliki banyak harta seperti itu, dan masing-masing akan memiliki pemilik. Karena itu, Penatua Messenger of Day at yakin bahwa Kinmu akan dilacak agak cepat. Melacak keberadaan Life and Day at book jauh lebih sederhana daripada melacak Kinmu. Nama yang muncul di buku kehidupan dan kematian barusan adalah Juehuang. Kinmu membalik jimat kuning dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Dewa apa itu Juehuang? Dia adalah dewa di Yellow Springs. Setelah dia menghirup atau menghembuskan nafas, banjir muncul di dunia dan menuai jiwa-jiwa di sana. Dia adalah salah satu dari empat komandan besar yang ditempatkan di surga-surgawi di Yowdu, kata Penatua Messenger of Day at. Dia bukan satu-satunya yang mencarimu. Ada tiga komandan hebat lainnya, Suan Ming yang mengelola jiwa-jiwa, Han Lei yang mengelola nasib, dan Luli yang mengelola penjara. Seharusnya kau tidak membunuh Life and Day at pesan. Dengan itu, tidak akan sulit bagi mereka untuk melacak Anda. Kinmu tumbuh husuk. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang bermasalah. Jika saya memberikan buku kehidupan dan kematian kepada Grandmaster atau Singan, mendorong segala sesuatu pada mereka, saya harus tetap tidak dikenal. Penatua Messenger of Day at menatapnya. Kau baru berusia 18 tahun, jadi kau hanya bisa menyabot kaum muda seusiamu. Dua orang yang kau sebutkan itu tidak cocok. Selain itu, setelah empat komandan hebat menuai jiwa siapapun yang kau pilih untuk melempari mereka, mereka akan menemukan tipu muslihat Anda, jadi tidak sesederhana menyabot orang lain seperti yang Anda pikirkan. Bah, mengapa saya membantu Anda mencari ide-ide bengkok? Kinmu melepaskan jimat kuning, dan menutupi wajahnya sekali lagi. Dia berkata sambil tersipu, suatu alasan hanya menarik banyak dukungan, sementara yang tidak adil menemukan sedikit. Penguasa resmi pasti menemukan saya jujur, itulah sebabnya Anda berbagi kebijaksanaan Anda. Karena kita tidak dapat menyabot, dapatkah keempat dewa meninggalkan Yudu dan memasuki surga kaisar tertinggi atau kedamaian abadi? Perahu kecil itu berlayar santai menuju Supreme Emperor Heaven. Penatua Messenger of Day at meletakkan lentera di tiang dan duduk. Kemampuan mereka terlalu kuat, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk memasuki dunia lain. Namun, mereka akan menemukan cara untuk menangkapmu. Setelah Anda berkultifasi ke alam kehidupan dan kematian dan membuka harta surgawi, mereka bisa masuk melalui sana setelah menemukan kamu. Kinmu bergidik, masuk dari harta karun surgawi dan kehidupannya. Bukankah semua praktisi seni surgawi dari alam hidup dan mati akan berada dalam bahaya yang ekstrim? Namun, Yudu memiliki aturannya sendiri. Memasuki kehidupan dan kematian harta karun surgawi untuk merebut hidup orang lain adalah melanggar aturan Yudu, sehingga mereka tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Penatua Messenger of Day telah membagikan banyak informasi, jadi dia merasa seperti dia mungkin juga mengatakan segalanya. Namun, meskipun tubuh mereka yang sebenarnya tidak bisa pergi, mereka dapat mengirim murid-murid mereka ke Supreme Emperor Heaven atau Eternal Peace, atau mereka dapat menemukan orang lain untuk bertindak sebagai tangan mereka untuk membunuhmu. Atau ketika Kaisar Agung Surga dikorbankan oleh iblis untuk menghubungkan dunia mereka dengan perdamaian abadi, penghalang dunia akan lenyap. Pada saat itu, mereka akan dapat memasuki perdamaian abadi di waktu luang. Kinmu santai dan berkata sambil tersenyum, tidak mudah membunuhku, dan juga tidak mudah untuk menyerang Kaisar Agung Surga. Itu telah berlangsung selama 20 ribu tahun, dan sekarang dengan dukungan kekaisaran perdamaian abadi dan bala bantuan yang tak ada habisnya, itu akan mudah untuk bertahan 20 ribu tahun lagi. Penatua Messenger of Day mencibir padanya. Kamu meremehkan iblis. Sulit untuk mengatakan berapa lama Kaisar Langit akan bertahan. Kami di sini, kamu bisa melepas jimat kuning dan kembali. Kinmu melihat dengan tergesa-gesa dan melihat bahwa mereka sudah berada di medan perang dari sebelumnya. Tampaknya mereka persis dari tempat dia dibawa, dan dia melompat keluar dari kapal. Kembalikan jimat kuningku, teriak Penatua Utusan Maut. Kinmu melarikan diri dengan jimat kuning di wajahnya seolah-olah dia adalah seorang pencuri yang ditemukan. Sial! Ketika Penatua Utusan Maut melihatnya tergelincir pergi, dia tidak bisa menahan rasa marah. Dia akan mengejar, tapi tiba-tiba dia berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Ini hanya jimat kuning. Aku akan memberinya hadiah agar dia tidak menimbulkan masalah. Perahu kecil itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Kinmu menempuh lebih dari 10 mil sebelum berani melihat ke belakang. Hanya ketika dia melihat bahwa Penatua Messenger of the Earth benar-benar tidak mengejar bahwa dia menghela nafas lega. Dia mengambil jimat kuning dari wajahnya dan memeriksanya sebelum menyimpannya. Jimat kuning ini adalah hal yang baik. Bahkan para dewa dan setan tidak akan bisa mengenaliku jika aku menempelkannya di wajahku. Setidaknya saya mendapatkan beberapa hal baik dari perjalanan ini ke Yowdu. Dia mengangkat kepalanya dan sedikit terpana. Dia melihat kapal terbang berlayar menuju kota Li, dan mereka hanya beberapa ratus mil jauhnya darinya. Tungkupil dari kapal terbang memuntahkan cahaya yang kuat bagi mereka untuk tetap di udara. Aku telah meninggalkan Supreme Emperor Heaven untuk waktu yang cukup lama, setidaknya 6 jam, setidaknya, jadi bagaimana kapal terbang itu hanya menempuh beberapa ratus mil. Menurut kecepatan mereka, seharusnya sudah ribuan mil. Sepertinya jika hanya 15 menit telah berlalu. Kinmu berlari dengan semua kekuatannya untuk mengejar ketinggalan. Pertama, dia menyusul pasukan yang melakukan perjalanan di darat, dan tidak lama kemudian, dia mengejar armada kapal terbang. Dia datang ke kapal utama. Eternal Peace Imperial Preceptor dan Dewa Harimau Hitam saling memandang dengan ngeri, dan begitu juga semua orang di sekitarnya. Mereka masih mendiskusikan bagaimana Kinmu diundang ke Yowdu oleh utusan maut, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kinmu memilih saat itu untuk berlari keluar dari belakang mereka. Aku kembali. Sudah berapa lama aku pergi? Dia bertanya sambil tersenyum. Tidak bahkan satu jam, Sang Hua tergagap takjub. Kamu dibawa oleh utusan maut dan sudah kembali dari Yowdu. Utusan maut adalah penguasa resmi Yowdu. Dia bahkan membawaku ke dunia lain dan menemukan seorang praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi bernama Hansen. Dia mengatakan akan menuai jiwanya setelah tiga hari. Dia kemudian membawaku ke Earth Count dan berbicara tentang sebab dan akibat dari tindakan saya. Earth Count mengatakan dia akan berurusan dengan saya setelah saya mati, kemudian mengusir saya kembali. Dalam perjalanan, kami juga bertemu dengan beberapa dewa dan setan yang ingin membawa saya. Kinmu berbagi segalanya, merasa sangat aneh juga telah melakukan begitu banyak hal dalam waktu singkat. Diperlukan tiga hingga lima hari di dunia kehidupan untuk mencapai semua itu. Itu jauh lebih pendek di Yowdu, dan bahkan lebih sedikit waktu telah berlalu di dunia yang hidup sementara itu. Yowdu seperti mimpi. Perjalananmu ke Yowdu sama dengan mimpi. Mata Eternal Peace Imperial Preceptor bersinar, dan dia berkata, selama kamu kembali hidup-hidup, itu tidak masalah. Apakah bumi hitung sangat menakutkan? Kinmu menggelengkan kepalanya. Earth Count mudah diajak bicara. Sama untuk utusan maut. Wajah semua orang menjadi aneh. Hitungan bumi dan pembawa maut mudah diajak bicara. Hanya Kinmu yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Siapapun, tidak peduli apakah mereka dewa atau setan, akan mengubah tindakan mereka ketika berbicara tentang Earth Count. Mereka bahkan lebih bungkam tentang utusan kematian. Maha. Naga muda ditubuh Kin Yu dengan cepat merayap turun dan berlari ke Kinmu untuk menggosoknya. Merasa agak kesal, Kin Yu berpikir dalam hati. Aku bahkan belum merasakan kehangatannya, dan itu terpikat olehnya lagi. Kinmu membelai naga kecil dan memindahkannya ke telinganya. Kepalanya terkulai ke bawah sementara kumis naga bergoyang di udara. Kecemburuan berakar dalam hati Kin Yu. Junior Bruder Kin, pinjami aku naga kecilmu untuk jangka waktu tertentu. Aku bahkan mungkin perlu membawanya keruntuhan besar. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku kembali, dan kamu pasti akan terkejut. Kinmu berkata sambil tersenyum. Aku ditangkap oleh Furiluo dan berjuang untuk hidupku. Setelah pergi ke Yowdu, aku benar-benar lelah, jadi aku akan beristirahat dulu. Kin Yu memandangnya membawa naga kecil itu pergi dan berpikir, aku ingin tahu apakah naga kecilku benar-benar akan menjadi milikku setelah beberapa hari. Jiwanya sudah terpikat olehnya. Penatua Messenger of the Earth kembali ke Manor of Benevolent Sign Leaking Equal to Heaven dan membuka buku tebal. Itu adalah buku yang dia serahkan ke Magma Ertkaun. Kin Mu ingin membacanya juga, tetapi Magma Ertkaun terlalu tinggi. Dia juga perlu bertindak patuh, jadi dia tidak bisa melihat isi buku itu. Penatua Messenger of the Earth membalik halaman pertama dan melihat gambar-gambar yang mengalir. Ada sebidang tanah gelap tempat seorang wanita melahirkan. Ki iblis yang tak terbatas dan keluhan jiwa-jiwa yang hancur mengalir deras ke ruang bersalin kecil. Tempat itu tampaknya berisi raja iblis yang menakutkan yang menelan sifat iblis jahat dan ki iblis yowdu seperti ikan paus. Sementara itu, di luar sebidang tanah itu, dewa-dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya waspada dan bersembunyi dalam kegelapan, menatap gugup pada makhluk hidup pertama yang lahir dari rahim dalam sejarah yowdu. Turunnya anak dewa, kata dewa iblis di sudut halaman. Di langit di atas ruang bersalin, mata merah-merah terbuka. Ada satu, dua, tidak, tiga dari mereka. Penatua Messenger of the Earth membalik ke halaman kedua, dan gambar berubah. Seorang anak lelaki gemuk besar melompat turun dari pelukan wanita itu, sosoknya yang bermata tiga menarik perhatian pembawa pesan kematian. Bocah itu mendatangkan malapetaka di tanah yang gelap, kedua tangannya yang gemuk memegang erat kedua dewa setan yang datang untuk membunuhnya. Tiga matanya terbuka, dan tiga sinar melesat keluar. Mereka membakar tanah, membakar banyak monster hingga terlupakan. Semua hantu di sana, besar dan kecil, melarikan diri untuk hidup mereka. Bahkan Raja Hantu tidak melihat kembali jalan keluar mereka. Wajah jahat mereka dipenuhi teror, menciptakan pemandangan yang nyata. Bayi itu membawa dewa iblis ke mulutnya dan menggigit setengah kepalanya. Itu adalah peristiwa berdarah. Penatua Messenger of the Earth menggelengkan kepalanya dan terus menjelajah. Halaman berikutnya adalah tentang bagaimana setelah bayi itu menelan banyak jiwa dan memakan dua dewa iblis, ia menjadi sangat besar dan menakutkan semua orang yang melihat penampilannya yang ganas. Dia menghancurkan banyak tingkatan neraka, membunuh semua dewa iblis yang datang setelah ibu dan klannya. Dia membuat mereka semua mengencingi celana mereka dan melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, bayi itu tampaknya mengandung pikiran jahat yang tak tertandingi di alam. Tidak masalah baginya jika sebelum dia adalah setan yang mengejar mereka atau hantu yang hanya tinggal di Yowdu. Dia membunuh dan memakan mereka semua. Penatua Messenger of the Earth melihat kepanikan dan ketakutan di wajah ibu itu. Dia tampak takut pada putranya sendiri, sifat iblisnya. Penatua Messenger of the Earth membalik ke halaman berikutnya, dan itu adalah gambar lain dari bayi yang membantai semua orang. Dalam gambar, dia berdiri di atas naga iblis besar sambil membelah perutnya. Tiga matanya mengungkapkan kilatan pembunuh. Namun di akhir lukisan, ketika bayi selesai makan, dia berubah kembali menjadi bentuk kecil dan meminta ibunya untuk menggendongnya. Penatua Messenger of the Earth membalik halaman demi halaman, menonton hal-hal yang semakin sulit untuk dilihat. Bayi itu menghancurkan gelombang dan gelombang dewa setan mengejar mereka, dan pembantaian ini mengkhawatirkan tembakan besar yang bersembunyi di Yaudu. Mereka melawan bayi itu dan bertempur bersamanya sampai langit jatuh dan bumi terbelah. Menjelang akhir buku, bayi itu mengandalkan sifat jahat dan kejamnya untuk menjadi salah satu kekuatan di Yaudu. Suatu hari, dia datang ke perbatasan Yaudu dan menggunakan mata merahnya yang besar untuk mengintip ke dunia yang hidup dengan tatapan bersemangat. Di sisi lain gambar, gambar besar Yaudu sedang berbicara tentang sesuatu kearet kaun. Sang ibu juga ada di sana, memohon kepada dewa. Kaun bumi mengambil sepotong batu giyok yang rusak dari sudut tanduknya dan memurnikannya menjadi liontin batu giyok. Sang ibu menahan air matanya saat dia meletakkan segel di atasnya. Dia kemudian memanggil putranya dan meletakkan liontin giyok di lehernya. Sifat iblis dalam dirinya ditekan bersama dengan sifat Tuhannya. Tubuhnya kembali normal, berubah kembali menjadi bayi yang paling biasa, hal yang sangat kecil. Dia berbaring di pakaian lampinnya dan mengangkat lengan dan kakinya sambil menangis. Dia kemudian mengisap kakinya dengan sangat serius. Sang ibu menggendongnya dan memberinya beberapa ciuman sebelum dengan enggan memasukkannya ke dalam keranjang. Beberapa wanita mengambilnya dan mengambil perahu kertas untuk pergi ke kejauhan. Di belakang, raja-raja hantu, hantu-hantu lainnya dengan berbagai ukuran, serta dewa-dewa iblis yang samar-samar mengalahkan genderang dan gong untuk merayakan kepergian bayi itu. Penatua Messenger of the Heart membalik ke halaman terakhir yang merupakan kinmu di tanah yang tidak menyenangkan. Dengan rambutnya yang panjang di pundaknya, dia mengucapkan mantra dengan pedangnya terangkat dan membuka gerbang surga pengaruh untuk memanggil jiwa-jiwa dari dunia orang mati. Pada saat itu, Leontine Giok di lehernya melayang. Delapan belas tahun. Penatua Messenger of the Heart menutup buku itu dan menyembunyikannya dengan benar. Dia lalu menghela nafas dalam-dalam. Benar-benar mustahil untuk melihat seperti apa bocah ini sebelumnya. Aku benar-benar berharap sifat iblisnya tidak akan pernah membangkitkan dan mengendalikannya lagi. Untung Ertkaon menyegel dan mengasingkannya ke dunia yang hidup, jika tidak, apa yang akan Yowdu miliki menjadi hari ini. Namun jika dia ditinggalkan di Yowdu, dia mungkin tidak akan hidup sampai delapan belas tahun. Dia mungkin akan dimakan oleh Kaun Bumi sejak lama karena melakukan terlalu banyak kejahatan. Bab 564 Masih ada satu titik mencurigakan dari insiden Qin Fengqing dan itu adalah bahwa Kaun Bumi sudah menyegelnya. Dengan benar, semua harta surgawinya seharusnya disegel sehingga ia tidak akan bisa mengolah atau bahkan membuka harta surgawinya, apalagi menjadi praktisi seni surgawi. Penatua Messenger of the Admondar Mandir sambil memikirkan masalah ini. Dia hanya bisa hidup seperti manusia sampai tubuhnya berhenti berfungsi, yang paling banyak sekitar 100 tahun. Namun bagaimana dia bisa membuka harta surgawinya? Kaun Bumi telah menyegel sifat iblis Qin Mu dan ingatannya. Sifat dewanya juga disegel bersama dengannya. Selama proses itu, suara Earth Kaun telah membentuk segel pada harta surgawi Qin Mu. Itu adalah tindakan yang tidak disengaja, dan penindasan adalah efek samping dari menyegel sifat dewa dan sifat iblisnya. Segel itu tidak dimaksudkan untuk mengerikan, tetapi akhirnya memotong jalan kultifasinya. Ini juga berarti bahwa tidak ada sifat dewa atau iblis di tubuh Qin Mu. Semua harta surgawinya, tidak peduli apakah itu dewa atau iblis, dimetraikan dan tidak pernah bisa dibuka. Karena itu tidak mungkin baginya untuk berkultifasi dan meningkatkan dirinya sendiri. Setelah Qin Mu pergi ke dunia yang hidup, dia seharusnya menjalani kehidupan seperti manusia normal dan menghabiskan hidupnya secara biasa. Namun harta surgawinya telah terbuka. Lebih buruk lagi, dia juga berkultifasi sangat cepat sehingga dia telah membuka Seven Stars Divine Treasure dan bahkan menggabungkan Seven Stars dan Six Direction menjadi satu. Pada awalnya, dia telah membuka harta surgawi dari jalan surgawinya sementara sekarang kecepatan budidaya jalan iblisnya seolah-olah dia mendapat bantuan dewa. Itu sangat aneh. Roh pembuka embryo harta karun surgawi membutuhkan seseorang untuk mengandalkan kemampuan mereka. Tidak ada orang lain yang bisa membantu bahkan jika mereka mau, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun metrai pada harta surgawinya seratus kali lebih keras daripada orang biasa. Ini karena jika dia mencoba untuk memecahkan dinding embryo roh, dia akan mengaktifkan segel Earth Count, dan sembilan surga-surga bahasa dari Earth Count akan datang dari atas. Dan jika dia mencoba untuk membuka harta karun iblis embryo roh dari jalan iblis, dia akan menemui bahasa iblis pangeran Yowdu dari bumi. Penatua Messenger of the tidak bisa memikirkan penjelasan tidak peduli apa. Dia tidak mahatau dan maha kuasa, dan dia juga tidak bisa kembali ke malam ketika kinmu telah mengkonsumsi darah empat roh. Dia tidak tahu bahwa pada malam itu, ada seorang lelaki tua yang anggota badannya terputus duduk di samping api unggun di desa Lansia penyandang cacat dan berbicara dengan penduduk desa jahat di sekitarnya. Dugaanku adalah bahwa Muir memiliki tipe konstitusi lain, konstitusi yang menggabungkan kekuatan dari empat konstitusi besar, badan overload. Katanya pada saat itu. Dengan kalimat itu, sebuah legenda telah lahir, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Penduduk desa Lansia penyandang cacat menemukan lebih banyak darah dari empat roh, habis-habisan untuk kinmu untuk mengkonsumsi sebanyak mungkin. Pemuda itu juga telah bekerja lebih keras karena dia memiliki keyakinan tidak terkalahkan di dalam hatinya. Dia adalah tubuh Tuhan, tubuh roh terkuat. Jika dia tidak bisa membuka harta surgawinya, itu pasti karena dia tidak bekerja cukup keras dan tidak pantas mendapat gelar overload body. Dan seperti itu, metri earth count semakin tipis dari penggilingannya, dan dia belajar bahasa iblis dan dewa. Dia kemudian menggunakan instan ketika bahasa dewa, iblis, dan Buddha menyeberang untuk membuka harta karun surgawi embryo rohnya. Sejak saat itu, masa depannya menjadi cerah. Metri count bumi masih ada di sana, dan sifat iblis dan dewa masih disegel. Namun, keyakinan yang bahkan lebih kuat untuk tumbuh yang mengalir keluar dari tubuh mungil itu adalah sesuatu yang earth count dan pukulan besar lainnya di Yowdu tidak pernah harapkan. Kisah legenda dimulai dari kebohongan putih oleh seorang sesepuh yang tampak seperti tongkat manusia dan berbaring di samping api unggun malam itu. Selain itu, ada juga kejadian aneh sejak saat itu ia diasingkan dari Yowdu dan ditinggalkan di reruntuhan besar. Apa yang terjadi saat itu? Penatua Messenger of the Earth menutup matanya, lalu membukanya setelah beberapa saat dan mengeluarkan buku kehidupan dan kematian Yowdu. Apa yang terjadi harus dikaitkan? Saya harus menemukan wanita yang membawanya kembali dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Jika dia masih hidup, saya dapat menemukannya dengan Life and Death Book, dan jika dia sudah mati, jiwanya seharusnya kembali ke Yowdu. Dia membalik-balik buku kehidupan dan kematian Yowdu, dan ekspresinya perlahan menjadi suram. Nama wanita itu telah dihapus dari Life and Death Book. Ini berarti ada dua kemungkinan. Pertama, jiwanya mungkin telah tersebar, seperti yang dimiliki Seven Kills Star Sovereign. Ketika jiwa-jiwa tidak ada lagi, nama-nama mereka secara otomatis lenyap dari buku kehidupan dan kematian. Kedua, jiwanya telah mendarat di Fengdu atau tempat lain yang mirip dengan Yowdu. Apa yang sebenarnya dia alami? Penatua Messenger of Death menghela nafas dan menutup buku Life and Death. Tubuhnya bergetar, dan dia memisahkan sejumlah dirinya. Mereka masing-masing naik ke perahu untuk pergi. Sekarang Tuan Kecil Yowdu jauh lebih manis daripada di masa lalu. Saya suka anak nakal ini memanggil Kinmu lebih dan tidak ingin melihat Kin Fengqing lagi. Namun, Metrai telah menjadi longgar sekali, dan langit surgawi juga mencarinya. Jika segel rusak di masa depan dan Kinmu berubah kembali menjadi Kin Fengqing, aku khawatir Yowdu akan dalam bahaya. Di kota Li, Kinmu membuka matanya dengan linglung, wajahnya basah. Naga kecil Kin Yu berbaring di wajahnya dan menjilati pipinya. Kinmu mencubit ekor hal kecil dan mengangkatnya. Naga kecil itu mengangkat kepalanya dan naik ke lengannya. Itu naik bahunya dan menggantung dirinya dari telinganya. Kinmu mengambil seember air untuk mencuci wajahnya, dan naga kecil itu juga mengambil kesempatan untuk mengubur wajahnya di dalam air. Mengisap seteguk dan meludahkannya untuk bermain-main. Kinmu berjalan keluar dari kabin dan meregangkan punggungnya. Dia tidur di kapal sepanjang malam. Hu Lingher, Ling Yuksiu, Si Yun Xiang, dan Sang Hua bangun lebih awal dan sedang memasak. Setelah melihatnya bangun, mereka menyambutnya. Dada berdentang dan bergesekan dengan kaki Kinmu. Itu membuka dan menunjukkan kepadanya tulang-tulang yang telah dikumpulkannya. Naga kilin menggigit baskom besar dan berjalan mendekat. Dia mengibas-ngibaskan ekornya dan meletakkan baskom di kaki Kinmu. Fatih Dragon, bukankah kamu menyembunyikan beberapa tungkupil semangat di dada? Kinmu mengeluarkan celemek dan pergi untuk membantu para gadis memasak. Dia berkata sambil tersenyum, biarkan aku melakukannya. Kultus guru bahkan tahu cara memasak. Sang Hua bertanya dengan heran. Chult Master adalah ahli dalam memasak, hidangan yang dia buat lesat. Selama hari-hari ketika Putri Siu dan aku ditangkap oleh kakek buta untuk menikah dengannya, itu Chult-Chult yang melakukan semua memasak. Aku bahkan kecanduan makanannya dan ingin menikah dengannya secara nyata. Si Yuan Xing menjelaskan dengan suara bersemangat. Mata Ling Yuksiu berbinar. Aku juga kecanduan dan bahkan berharap kakek buta dapat mencoba memaksa kita untuk menikah sekali lagi. Mari kita tunggu saja gembala sapi untuk mengirimkan makanan lesat. Kin Mu menerima sendok dan hatinya bergerak sedikit, mengubah kivitalnya menjadi api. Dia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kakek bisu di desa kami memasak hidangan terbaik, masakan obat apoteker terasa paling enak, sedangkan kakek Ma adalah ahli hidangan vegetarian. Nenek Si juga memasak dengan baik, tetapi tidak ada yang berani memasak, tetapi tidak ada yang berani makan. Mereka, karena kita tidak tahu bahan apa yang dia gunakan. Yang lain tidak bisa memasak. Naga Kilin memandangi peti itu, dan itu memperlihatkan kepadanya tulang belulangnya, yang tampaknya sangat bahagia. Kemudian melemparkan dua tulang padanya. Naga Kilin mengaduk-aduk isi dada sampai dia menemukan beberapa pil semangat. Dewa Harimau Hitam berjalan mendekat, suaranya menggelegar seperti guntur. Fatih Dragon, berhenti makan, aku akan membawamu ke kereta. Waktu terbaik untuk berlatih adalah setelah bangun di pagi hari. Kamu mengajariku banyak hal, jadi aku akan mengajarimu juga. Aku akan membantumu mendapatkan singkirkan kelebihan lemak di tubuhmu. Kakak Junior, aku akan meminjam lemakmu. Kakak Senior merasa bebas, kata Kinmu buru-buru. Naga Kilin mencoba untuk menyelesaikan semua pil semangat di baskomnya dalam satu telan, tetapi sebelum dia bisa memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, Dewa Harimau Hitam itu meraih ekornya dan menyeretnya pergi. Mangkukku, tangisan naga Kilin berdering keras di udara. Aku bahkan belum menjilatnya sampai bersih. Kerubah kecil, datanglah setelah kamu selesai sarapan dan berlatihlah denganku. Aku akan membawa kalian untuk menyerang kam musuh. Teriak Harimau Hitam dari jauh. Kulinger mengakui, dan Harimau Hitam menyeret Kilin naga dengan ekornya. Kinmu selesai memasak dan melepas dia duduk bersama gadis-gadis di depan meja makan sementara Hulinger mengambil bubur untuk mereka sebelum duduk juga. Naga kecil di telinga Kinmu diam-diam merentangkan cakarnya dan dengan cepat meraih sepotong daging kerang goreng sebelum mundur. Itu memeluk daging dan mulai makan. Semua orang makan dan mengobrol. Ling Yuksiu dan Si Yunxiang juga telah pergi ke Fengdu sebelumnya dan belajar beberapa teknik dan seni surgawi dari para dewa dan setan di sana. Namun, teknik dan seni surgawi yang mereka kembangkan tidak lengkap dan para dewa dan setan Fengdu hanya bisa mengajar. Mereka masih harus memahaminya sendiri. Namun, warisan Kaisar Agung Heaven lengkap dan kami telah belajar cukup banyak hal baik selama beberapa hari ini bahwa kami ada di sini. Dengan Imperial Preceptor menjaga garis pertempuran, tidak akan ada pertempuran besar setelah kemenangan ini untuk saat ini. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk belajar dari saudara dan saudari senior Kaisar Surga-Surga sebelum bertukar pukulan dengan saudara dan saudari senior dari Ras Iblis. Ada cukup banyak murid dari sekte Iblis surgawi kita yang telah datang ke sini. Sister Sang Hua juga mengatakan dia ingin pergi ke Akademi Santo Suci untuk belajar untuk jangka waktu tertentu, kata si Yuan Xiang. Kin Mu merenungkannya sejenak. Kita mungkin dapat mendirikan cabang Akademi Sein Suci di sini dan mengundang para dewa, iblis, dan para praktisi rilem mempelai perempuan surgawi dari Surga Kaisar-Surga untuk memberikan ceramah. Orang-orang di Surga Kaisar Agung juga dapat pergi ke Akademi Suci Sein untuk berkultivasi suatu periode waktu. Dengan cara ini kita dapat sering berinteraksi dan tidak menahan situasi pertempuran. Mereka makan dan mengobrol di sekitar meja makan. Setelah Hulinger selesai makan, dia bergegas keluar untuk berlatih dengan Dewa Harimau Hitam dan Kilin Naga. Kin Mu dan para gadis tinggal kembali untuk mencuci piring. Ketika Yu He naik ke kapal, dia tidak bisa tidak menjadi heran ketika dia melihat Kin Mu mencuci piring. Dengan ekspresi aneh, dia berkata dengan ragu-ragu, Kultus Guru, beberapa pengintai setan berlama-lama di medan perang. Saya ingin membawa Sang Hua dan sisanya untuk perang gerilya dan menemui mereka. Kin Mu menganggup dan berkata sambil tersenyum, kalian silakan, aku akan mencuci piring. Si Yun Xiang segera lari setelah menarik Ling Yu Xiu dan Sang Hua bersamanya. Dari kejauhan, suara Yu He berbisik, bukankah tidak pantas membiarkan Chult Master mencuci piring? Bagaimana dia bisa melakukan hal sepele seperti Master Kultus? Si Yun Xiang tersenyum padanya, Heavenly Saint Chult kami kurang ajar seperti ini. Kami tidak memiliki banyak aturan. Yu He santai dan berkata sambil tersenyum, Sekte Guru pernah berkata bahwa Sekte Suci Surgawi kita luar biasa di jalan yang benar, dan setelah melihat aksinya saat dia berperan sebagai panutan, saya akhirnya mengerti bahwa itu bukan kebetulan bahwa orang suci kita luar biasa di jalan yang benar. Ini, Si Yun Xiang menatap dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berkata apa. Kin Mu selesai membersihkan, dan dada berdentang padanya lagi. Itu membuka dan menunjukkan tulang-tulang yang telah dikumpulkannya. Kin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengeluarkan beberapa senjata roh dari ras iblis dan menempatkannya di dalamnya. Selama perjalanan ini, aku membunuh banyak pakar iblis dan mengambil senjata roh mereka. Kamu harus mulai mengumpulkan mereka alih-alih selalu fokus pada tulang. Peti itu membuang senjata roh, memilih untuk terus mengumpulkan tulang. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan mengambil sarang naga yang sebenarnya. Dia mencabut naga kecil dari telinganya dan berkata sambil tersenyum, Teman kecil Dao, kamu telah mengganggu saya karena item yang ingin Anda lihat adalah ini. Mata naga kecil itu menyala dan dia berteriak maha-maha tanpa henti. Kin Mu tertawa dan membawa naga kecil ke sarang naga sejati. Manusia dan naga mendarat di dalam dan Kin Mu melepaskan makhluk kecil itu. Naga kecil itu segera terbang berputar-putar di sarangnya, sangat bersemangat. Kin Mu mengeluarkan diskaisar dan melemparkannya ke langit. Cakram kaisar berubah menjadi raja naga sejati dan menjadi kompatibel dengan sarangnya. Seketika, Kin Naga yang luas dan tak terbatas menyebar dan tulisan yang tak terhitung dari ras naga muncul. Naga kecil itu terbang ke sana kemari untuk membaca semuanya. Tangisannya berubah menjadi bahasa naga samar yang sulit dimengerti. Dia memahami tulisan-tulisan di sarang naga sejati. Garis keturunan naga kecil itu sangat murni karena dia adalah putra raja naga sungai surging. Kin Mu memanggilnya teman dao kecil, tetapi usia sebenarnya sebenarnya lebih dari 20 ribu tahun. Hanya saja dia telah dibekukan dalam manik naga oleh surging river dragon king sehingga dia tidak pernah bisa tumbuh. Bahasa naga dari mulutnya menjadi semakin samar. Dia adalah putra raja naga dan garis keturunannya bahkan lebih tinggi daripada Bai King Fu dan Bai Kuer yang ditemui Kin Mu 40 ribu tahun yang lalu ketika dia melakukan perjalanan kembali ke masa kaisar zaman tinggi. Sambil mendengarkan, dia bisa menguraikan lebih banyak dan lebih banyak lagi bahasa naga. Kin Mu hanya berdiri dan mendengarkan raungan naga sambil memobilisasi kivitalnya untuk memeriksa teknik naga yang sebenarnya telah dia pelajari sebelumnya. Pemahamannya secara alami menjadi lebih baik dan lebih baik juga. Naga kecil itu terbang naik turun berkali-kali. Sulit untuk mengatakan berapa lama telah berlalu ketika dia akhirnya menguraikan semua tulisan. Dia kemudian tiba-tiba mendarat di tanah dan tubuhnya bergetar, berubah menjadi pemuda. Dia memiliki penampilan yang tampan dan sikap anggun. Dia tampak sedikit mirip dengan Kin Yu, dan dia membungkuk dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak kepada Chult Master Kin yang telah melimpahkan teknik dan bantuan bagi saya untuk membangkitkan kecerdasan saya. Kin Mu membalas salam dan berkata sambil tersenyum, aku meminjamkanmu tangan untuk mempelajari teknik sarang naga yang sebenarnya, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Bolehkah aku bertanya bagaimana aku harus berbicara dengan teman Dao kecil? Keluargaku menggunakan Jiang sebagai nama keluarga, dan ibuku menganugerahkan nama Miao padaku, jadi aku dipanggil Jiang Miao, jawabnya. Meskipun aku telah menguraikan tulisan-tulisan di sarang naga yang benar sekali, aku masih generasi kedua dan garis keturunanku tidak cukup murni. Kita akan membutuhkan naga suci untuk menguraikannya agar kita bisa mendapatkan tuan naga sejati yang lengkap. Teknik Kin Mu mengerutkan kening. Tidak ada naga sejati di Supreme Emperor Heaven yang telah menjadi dewa. Di mana kita dapat menemukan naga surgawi. Ada naga surgawi di reruntuhan besar. Saat mengikuti Kin Yu, aku mendengar panggilannya dari waktu ke waktu. Roh Kin Mu sangat te, dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita pergi ke reruntuhan besar. Ditabut para Mita yang hancur di Great Ruins, bongkahan besar tanah mengapung dalam meterai besar. Tiba-tiba, raungan panjang terdengar saat jembatan surgawi menerobos udara. Semangat primordial Sing An melintasinya dan melonjak ke istana surgawi di pantai lainnya. Saya keluar, Sing An mengambil roh primordialnya dan bangkit. Dia berteriak dengan keras, Kamu Bisu, datang ke sini. Kamu telah ikut campur denganku berkali-kali. Sekarang setelah aku melintasi jembatan surgawi, keluar dan mati. Mati, mati-mati, gema berbunyi. Si Bisu sudah lama melarikan diri. Wajah Sing An menjadi hitam dan dia bergegas keluar dengan langkah lebar. Pada saat ini, tubuhnya sedikit bergetar. Dalam harta surgawi kehidupan dan kematiannya, mata iblis luli muncul sekali lagi dan suaranya yang menyeramkan terdengar. Orang yang kamu cari memiliki buku hidup dan mati yang dulunya milik dukun Gad Kui. Temukan orang itu. Mata iblis luli menghilang. Sing An berdiri tak bergerak di udara dengan tatapan tercengang. Tabib besar kin, jadi kamu, Sing An merasa putus asa dan hatinya bingung. Jadi itu kamu. Aku sudah mempercayaimu berkali-kali dan tidak sekalipun aku berharap kamu menjadi lebih buruk daripada bisu itu. Itu kamu. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan kali ini. Bab 565 banding 565. Kin Mu membawa Little Dragon Jiang Miao keluar melalui spirit energy mutual Shift Bridge dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan keheranan yang muncul dalam dirinya. Saling-saling energi jembatan reruntuhan Grid Spirit tepat di tengahnya, dan ada dua jalan batu yang masing-masing berjarak 100 yard di kedua sisi altar pengorbanan. Sementara itu, yang mengelilingi spirit energy mutual Shift Bridge adalah kuil kuno, kuil, dan istana surgawi seperti kota yang dua kali lebih besar dari border Dragon City. Orang-orang datang dan pergi, membuat tempat itu cukup ramai. Kuil dan reruntuhan semuanya telah dipindahkan dari tempat lain di Great Ruins untuk bertahan melawan kegelapan. Ada juga banyak patung batu yang disembak dengan aliran dupai yang tak berujung. Banyak desa telah menetap di kota dan tidak lagi harus berjuang untuk kehidupan mereka setiap hari. Mereka menjadi pedagang yang menghubungkan bumi tengah dan bumi barat. Sebuah sekolah dasar dan perguruan tinggi juga didirikan untuk mengajarkan teknik dan seni surgawi. Hanya saja mereka tidak memiliki tanah suci seperti empat akademi besar atau imperial cholege. Ada juga reruntuhan besar di luar kota untuk binatang buas di dekatnya untuk bersembunyi dari kegelapan. Itu semua sangat bijaksana. Di kota ini, konstruksi baru dan lama berada dalam gangguan yang indah, saling mengatur dengan baik. Kinmu hanya mengambil pandangan kasar dan dia sudah bisa mengatakan bahwa orang yang merencanakan kota itu dari budaya yang agak tinggi, budidaya diri, dan memiliki bakat dalam perencanaan kota. Kekagumannya pada kecantikan juga telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi. Cabang-cabang baru dari pohon tua, menciptakan kontras antara yang lama dan yang baru. Memang tidak buruk. Mungkin karena saya telah melihat terlalu banyak konstruksi bengkok di Supreme Emperor Heaven sehingga saya merasa jauh lebih betah di Great Ruins. Dada berlari dari spirit energy mutual shift bridge di belakangnya, dan Kinmu menggelengkan kepalanya. Dada terus menempel padanya. Karena naga Kilin dan Hulinger telah dibawa ke medan perang untuk pelatihan, itu mengikutinya tanpa upaya sedikitpun. Chult-chult, aku merasakan panggilan naga suci lagi, kata Jiang Miao setelah melihat sekeliling. Ikuti aku. Dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi naga kecil. Dia terbang keluar dari kota, dan Kinmu membawa peti untuk mengejarnya, pergi ke kedalaman reruntuhan besar. Meskipun Eternal Peace Imperial Preceptor telah menyelesaikan pembangunan dua jalan yang menghubungkan bumi barat, Great Ruins, dan Eternal Peace, masih ada tanah luas yang tak berujung dengan beberapa orang di sekitarnya. Tempat-tempat itu semua sangat misterius. Kinmu mengikuti Jiang Miao ke reruntuhan besar. Mereka membalik-balik gunung dan sungai, berjalan melintasi reruntuhan kuno. Ketika malam tiba, dia membiarkan Jiang Miao berbaring di dada sambil berjalan melewati kegelapan. Dada mengikutinya dari belakang. Reruntuhan besar dalam kegelapan benar-benar berbeda dari reruntuhan besar pada hari itu. Ketika Kinmu berjalan sendiri melewatinya, dia bisa melihat Supreme Emperor Heaven yang telah menjadi kegelapan dan banyak iblis bergerak tak terduga. Mereka akan terus bergerak bersama mereka atau melompat ke pohon dari waktu ke waktu. Terkadang mereka bersembunyi di balik batu dan mengamatinya diam-diam, tidak berani mendekat. Iblis-iblis ini bukan iblis Kaisar Agung Surga. Alam gelap di Great Ruins bukan hanya Supreme Emperor Heaven. Kinmu tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa iblis dalam kegelapan reruntuhan besar berasal dari Kaisar Tertinggi Surga dan bahwa dia telah mengungkap seluruh misteri. Namun dari kelihatannya, setan di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan Kaisar Agung Surga. Itu karena ketika orang-orang dari Kaisar Agung Surga melihat reruntuhan besar dalam kegelapan, yang bisa mereka lihat hanyalah bayangan buram. Saat itu, Sang Hua telah melihat Kinmu sebagai anak laki-laki yang terbuat dari kegelapan. Dan begitu waktu habis, dia berserakan seperti pasir hitam. Sementara dalam kegelapan reruntuhan besar, Kinmu melihat orang-orang dari Kaisar Agung Surga dengan cara yang sama. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, dan mereka tidak bisa saling menyentuh atau berinteraksi dengan cara apapun. Namun monster dalam kegelapan reruntuhan besar berbeda, mereka benar-benar ada dalam kegelapan reruntuhan besar. Ada begitu banyak rahasia di Great Ruins. Kinmu menghela nafas, dan Jiang Miao menunjukkan arah untuknya. Mereka terus melangkah maju. Dua hari kemudian, mereka datang ke sisi barat laut Great Ruins ketika matahari terbit seperti biasa. Kinmu menyapu pandangannya dan berkata sambil tersenyum, tempat ini tidak terlalu jauh dari Paramita Ark. Aku pernah mengendarai kapal bulan lewat sini. Lihat, ini jejaknya. Jejak besar itu sudah menjadi danau kecil, dan bahkan ada beberapa ikan aneh berenang di dalamnya. Panggilan naga suci ada di sekitarnya. Jiang Miao naik ke langit, lalu melihat sekeliling dan menuju ke barat. Kinmu buru-buru menyusulnya, dan mereka datang ke ngarai. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi, tidak ada suara yang bisa didengar. Kinmu mengerutkan kening dan melihat sekeliling mereka. Dia menarik kembali Jiang Miao yang akan memasuki ngarai dengan mengikuti panggilan naga surgawi dan berkata, tetap tenang, jangan bersemangat. Jiang Miao tidak mengerti apa yang dia maksud. Kinmu mengamati sekeliling, dan tatapannya mendarat di jejak kaki kapal bulan. Ini adalah tempat di mana Paramita Ark disegel. Paramita Ark adalah kapal yang ditempa oleh Heavenly Works God Rache untuk emigrasi. Mereka ingin menggunakannya untuk membawa semua kehidupan di tanah mereka serta para dewa dan setan dari era pendirian Kaisar ke cara Free Village. Namun, itu jatuh di sini karena serangan menggunakan kekuatan kasar. Panggilan naga suci mungkin tidak nyata. Tempat ini seharusnya tidak memiliki satu pun binatang aneh. Ketika dia menggunakan kapal bulan untuk melewati tempat ini, dia telah memasuki ruang yang tumpang tindih yang menyegel Paramita Ark di dekatnya. Jejak kaki yang ditinggalkan oleh kapal bulan lenyap di tempat mereka berdiri. Saat itu, dia telah menghadapi banyak monster dan dewa iblis. Mereka menerkam di kapal bulan dengan marah dan banyak yang kehilangan nyawa mereka. Namun ketika dia kembali ke tempat ini, dia bahkan tidak bisa melihat tulang. Di depan danung ngarai, pasir menutupi tanah. Tidak ada satu batu pun yang dapat ditemukan, bahkan ukuran kuku pun tidak. Ada kata-kata besar yang menutupi dinding di kedua sisi, tetapi itu tidak dalam bahasa manusia. Alih-alih menjadi kuadrat, mereka tampak seperti rune yang rumit. Kinmu tidak memasuki ngarai tetapi berdiri di luar sambil memeriksa tanda di dinding. Ini semacam tulisan dewa yang digunakan untuk menyegel. Dia mengeksekusi tentousan spirit natur teknik, dan angin puyuh kecil naik di ngarai ketika ia mencoba untuk mengangkat gundukan raksasa. Namun, pasir mengalir dan semuanya kembali normal. Mustahil. Sepuluh ribu semangat teknik alam dapat menerangi semua hal, memberi mereka semangat, jadi mengapa itu tidak bisa mencerahkan pasir dan batu di sini. Dia berjongkok dan meraih segenggam pasir kuning. Dia tiba-tiba mendengus ketika mengangkat tangannya dengan susah payah. Jiang Miao bingung dan mencoba mengangkat segelintir juga. Setiap butiran pasir kuning itu sangat berat, setara dengan berat gunung. Kinmu merentangkan jarinya, dan pasir halus menetes ke bawah. Ketika mereka menabrak tanah, mereka mengeluarkan suara keras yang mirip dengan guntur. Ini bukan pasir, tapi senjata roh. Satu butir pasir tersisa di telapak tangan Kinmu, dan dia meniupnya dengan kivitalnya. Itu langsung terbang dan berputar, berubah menjadi batu pasir dengan radius puluhan bidang. Ketika terbang di langit, suara udara memekatkan telinga. Ketika kipenting dari napas Kinmu akhirnya habis, batu pasir menyusut dan jatuh seperti sebutir pasir. Jiang Miao melompat kaget dan melihat pasir kuning di ngarai. Butir pasir terlalu banyak untuk dihitung, mungkin dalam miliaran. Jika setiap butir sama besar dengan yang dibesarkan Kinmu, seberapa menakjubkan beratnya. Tulisan dewa di kedua sisi ngarai adalah segel untuk mengendalikan kekuatan pasir. Setelah kita masuk, segel dan formasi akan diaktifkan. Kinmu membuka mata surgawi dan menatap langit. Dia tiba-tiba menghela nafas, dan kabut langsung menyebar ke langit. Hujan mulai turun perlahan. Namun itu tidak mencapai ngarai. Sebaliknya, itu diblokir oleh penghalang tak terlihat. Air hujan membentuk kubus di langit. Segel di sini mirip dengan segel tabut paramita. Seseorang tidak bisa masuk dari langit. Dia terbang dan melihat ke kedalaman ngarai, sedikit mengernyit. Ngarai itu memiliki panjang lebih dari 10 mil. Namun tiba-tiba menghilang setelah jarak itu. Seolah-olah itu terputus. Bagian belakang ngarai harus disembunyikan. Kinmu mulai resah. Jika kakek buta ada di sini, dia bisa mencoba menyelesaikan ini. Tetapi dengan kemampuanku, akan terlalu sulit untuk berurusan dengan penyegelan dan pembunuhan formasi tingkat dewa ini. Ini sangat berbahaya. Jiang Miao, ayo kembali. Kita bisa akan masuk ke sini. Jiang Miao mengungkapkan ekspresi kecewa. Namun, kemampuannya jauh lebih rendah daripada Kinmu. Jika bahkan Kinmu mengatakan mereka tidak bisa masuk, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Kinmu sedikit terpanas saat berikutnya. Di depan danau, dia melihat ruang terbuka, membuka pintu. Langit dan bumi terbuka. Langit masih baik-baik saja karena seseorang tidak bisa melihat kelainan jika mereka tidak melihat dari dekat. Namun, bumi terus bergetar, dan potongan-potongan tanah muncul dari udara yang tipis, menjauhkan diri dari pintu. Dalam sekejap, mereka berada seratus mil jauhnya. Selanjutnya, Kinmu melihat sosok yang akrab berjalan keluar dari pintu. Saat itu muncul, dia langsung tahu bahwa semuanya buruk dan berbalik untuk melarikan diri bersama Jiang Miao dan Peti. Tetapi langit dan bumi tumpang tindih sekali lagi dan membawa mereka ke pintu. Gritchult Master Kin, sosok yang dikenalnya dengan suara yang akrab yang sedikit heran dan gembira. Dunia yang sangat kecil, kamu bahkan membawa seekor naga dan dadaku bersamamu. Jangan berbalik, tetap membelakangi aku. Kinmu merasakan niat membunuh datang dari orang di belakangnya, dan senyum wajahnya membeku. Kakak Senior Sing An telah menemukan sumber liontin batu giok, kan? Aku tidak berbohong padamu, kan? Kamu tidak berbohong padaku. Aku memang menemukan banyak reruntuhan dengan jejak liontin batu giok. Sing An mengeluarkan cermin yang diberikan luli kepadanya. Dengan punggung menghadapkinmu, dia mengangkat cermin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak berbohong, tapi kamu sengaja memikatku di sana dan membisikkan bisu nakal padaku di sana selama setengah tahun. Jika aku tidak menjadi dewa dan membuat si bisu itu tahu bahwa dia dalam masalah, siapa yang tahu berapa lama aku akan terperangkap di sana. Buku kehidupan dan kematian ada di tanganmu, kan? Kin Mu membeku di tempat oleh auranya, tetapi hatinya bergetar hebat. Tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata, buku kehidupan dan kematian dirampas oleh seorang pemuda. Aku malu mengakuinya, tapi aku sebenarnya bukan lawannya dan dia merebutnya dengan paksa. Tatapan Sing An mendarat di cermin tempat Kin Mu tampak seperti biasa. Namun saat berikutnya, gambar cermin perlahan-lahan memutar kepalanya. Sudut-sudut mata Sing An berkedut marah. Dia melihat pemuda di cermin berubah dan mata iblis penuh dengan sifat iblis dan keinginan untuk kehancuran muncul di dahi Kin Mu. Mata iblis ini perlahan membuka sambil mencengkeram jiwanya. Tangan Sing An bergetar dan cermin itu tiba-tiba pecah. Sing An buru-buru melihat ke belakang, tetapi punggung Kin Mu masih menghadapnya, dia belum berbalik. Namun, Kin Mu dicermin jelas melihat ke belakang. Pikirannya berpacu dan auranya bergetar. Kin Mu mengambil kesempatan ini untuk mengambil peti dan naga kecil untuk bergegas ke ngarai. Bab 566 Ketika Kin Mu membawa peti dan jiang miau ke ngarai, dia melihat cahaya mengalir dari rune besar di kedua sisi tebing. Detik berikutnya, semua pasir di seluruh ngarai terbang seolah-olah badai pasir meningkat. Jangan bernafas. Kin Mu berteriak, Tutupi semua pori-porimu. Jiang miau langsung mengerti apa yang terjadi dan menahan napas sambil menyegel semua pori-porinya. Pasir di ngarai bukan hanya pasir kuning, tetapi juga senjata roh, dan butiran pasir apapun bisa mengembang kapan saja menjadi batu pasir besar seukuran puluhan bidang. Jika mereka menghirup banyak butiran pasir ke dalam rongga hidung, tenggorokan, atau paru-paru, hasilnya tidak akan cantik. Jika beberapa butir pasir memasuki pori-pori mereka dan melebar keluar, itu juga akan sangat mengerikan bagi mereka. Sesaat sebelum pasir keras mencapai mereka, Kin Mu menuangkan ki penting ke dalam pelet pedangnya dan itu langsung meluas. Pedang terbang mengalir seperti air dan berubah menjadi bola logam yang sempurna, menyembunyikannya di dalamnya. Bahkan keterampilan pedang yang paling indah akan sulit bertahan melawan pembombardiran pasir yang keras. Dia tidak bisa memastikan bahwa dia akan dapat memblokir setiap butir pasir, jadi dia mungkin juga menggunakan pelet pedangnya untuk membentuk bola paling sempurna untuk melindunginya. Di kota Li, dia sudah menempa pedang terbangnya menjadi air yang mengalir. Seperti pelet pedang mute, itu bisa berubah menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Karena telah menyempurnakan senjata ke langkah seperti itu, metode penempaannya bisa dianggap tingkat dewa. Saat Kin Mu bersembunyi di dalam pelet pedang, pasir keras tiba, dan dalam sekejap, penyok kecil merusak bola di mana banyak butiran pasir telah menabrak. Bahan yang Si Yun Siang telah berikan Kin Mu untuk menempa pedangnya adalah kualitas tertinggi. Dia mungkin merasa kesal tentang pedang yang dihasilkan terlalu berat sebelumnya, yang membuatnya sulit untuk dieksekusi, tapi sekarang dia bersyukur bahwa Si Yun Siang telah memberinya bahan terbaik. Itu adalah alasan utama mengapa pelet pedangnya tidak pecah dari dampak awal. Meski begitu, pelet pedang itu terhempas dan menabrak ngarai dengan kecepatan yang mengerikan, memantul di sana-sini. Tubuh Kin Mu dan Jiang Miao bergetar hebat di dalam, dan mereka merasa sangat tidak nyaman sehingga mereka hampir muntah darah. Meskipun mereka bisa menghindari pasir terbang di pelet pedang, getaran dari tabrakan hampir membuat mereka terpisah. Kin Mu menggunakan semua yang dia bisa untuk menjalankan karakteristik air yang mengalir dari pelet pedang hingga batasnya. Setiap kali penyok muncul, itu akan memperbaiki sendiri secara otomatis. Namun, Ki Vital Kin Mu biasanya akan hancur berkeping-keping oleh pasir terbang, jadi sulit baginya untuk mengeksekusi pelet pedang. Ini menghasilkan semakin banyak penyok. Formasi pembunuhan ini bahkan lebih mengerikan daripada yang saya bayangkan. Keputus asaan mengisi hati Kin Mu. Ketika mereka melangkah ke ngarai, Xing An mengikuti setelah itu. Dia telah mengulurkan tangannya untuk meraih pelet pedang ketika pasir yang keras tiba-tiba terbang ke arahnya. Ekspresi Xing An sedikit berubah, dan jari-jarinya bergetar. Seni surgawinya meledak untuk meniup pasir kembali. Ada yang salah tentang pasir ini. Tunggu, itu senjata roh dan bukan benar-benar pasir. Tubuh jasmani saya adalah tubuh dewa sejati, jadi mengapa saya harus takut pada pasir belaka? Dia segera melihat petunjuk dan berspekulasi jawaban yang benar. Karena dia sudah memasuki ranah dewa, dia bergegas kengarai untuk mengejar pelet pedang Kin Mu. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada di masa lalu, namun demikian, masih sangat sulit baginya untuk maju melalui lembah. Setiap langkah adalah tantangan. Pasir kuning beterbangan di mana-mana, menutupi tanah. Itu menyerangnya dari segala arah. Tangan Sing An bergerak, dan semua jenis seni surgawi muncul untuk memblokir pasir yang beterbangan. Meskipun ada biji-bijian yang tidak bisa dia blokir, mereka hanya bisa menyebabkan rasa sakit pada tubuh jasmaninya dan tidak menyakitinya. Tiba-tiba, dia merasakan kakinya menjadi semakin berat. Menyadari bahwa ada pasir yang jatuh di sepatunya, Sing An berhenti. Dia mengangkat kakinya untuk mengguncang pasir, tetapi semakin banyak pasir mendarat di tubuhnya. Biji-bijian itu benar-benar tampak menjadi hidup dan mengalir ke atas tubuhnya. Keringat dingin menggulung dahinya, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan pasir kuning dari dirinya sendiri. Sementara itu, ledakan keras terdengar tanpa henti saat pelet pedangkinmu hancur seperti bintang jatuh. Itu penuh dengan penyok dan sepertinya akan hancur setiap saat. Segera, kaki Sing An tenggelam ke pasir kuning, dan dia merasa lebih sulit untuk membebaskan diri. Pelet pedangkinmu juga bengkok dari pemboman, membuatnya sulit baginya untuk melanjutkan. Jika bocah itu ingin mati, aku tidak harus mati bersamanya. Saya akan meninggalkan tempat ini dulu. Teknik penciptaan Raja Manusia. Sing An berteriak pelan, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut menjadi setitik debu. Seperti ini, ia berencana untuk melarikan diri dari nasib buruk karena dikubur hidup-hidup di pasir. Teknik ciptaannya berasal dari Pamong So yang telah mengembangkan kitab suci iblis surgawi pendidikan yang agung sebelumnya. Pencapaian Sing An di dalamnya jauh melampaui orang-orang dari Pamong So, dan bahkan orang-orang dari Kin Mu, Master Kultus Setan Surgawi. Saat dia menyusut tubuhnya, butiran pasir mengembang dengan cepat, dan ekspresi Sing An menjadi kosong. Dia melihat batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya seperti planet. Besar dan kecil adalah istilah relatif. Dia telah menyusut berkali-kali, dan pasirnya telah mengembang tak terhitung jumlahnya. Butir-butir pasir menjadi planet besar untuk menghancurkannya. Dia merasa seperti telah jatuh ke galaksi yang sangat menakutkan dan kacau. Ini adalah formasi pembunuhan bagi para dewa sejati. Transformasi semacam ini mengubah pasir bintang menjadi rasi bintang, menggeser formasi sesuai dengan cara saya berubah. Sing An mendengus tumpul ketika dia tertangkap di antara dua butir bintang seukuran planet. Dia hampir batuk darah. Setelah dua butir bintang seukuran planet menabraknya, mereka berpisah dan dua butir lainnya datang. Mereka menabrak Sing An yang tidak punya waktu untuk menghindari. Boom, boom, boom. Tabrakan berdering dengan suara keras dan wajah Sing An menjadi pucat. Dia akhirnya tidak bisa menahan muntah seteguk darah dewa. Butir pasir bintang sebenarnya bukan bintang tetapi senjata roh seukuran puluhan bidang. kekuatan tabrakan itu tidak terlalu mengerikan tetapi kecepatan di mana mereka terjadi hanya mengejutkan. Serangkaian dari mereka telah melukai Sing An. Dia berteriak dan menggunakan semua energinya untuk melaksanakan seni surgawinya meniup pasir bintang. Dia tiba-tiba meraung dan air mengalir dari belakangnya seperti sungai besar dan mengangkat tubuhnya. Sungai itu menari-nari di udara dan bergerak cepat di antara bintang pasir menghindari planet-planet dengan rambut. Sing An menghela nafas lega tetapi pada saat itu butiran pasir bintang menjadi sangat cemerlang dan meledak dengan cahaya bintang. Di langit sinar-sinar itu terhubung dan puluhan ribu butiran pasir bintang bergabung membentuk mata yang tak terbandingkan aneh. Sial! Sama seperti Sing An yang memikirkan itu seberkas cahaya melesat keluar dari mata jahat yang terbentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mengenai tubuhnya. Sungai panjang di bawah kakinya hancur dan dia jatuh kembali sambil muntah darah. Kekuatan pasir tidak terlalu besar tetapi ketika butiran-butiran bergabung mereka sangat menakutkan dan memiliki kemampuan untuk melukainya. Dan di galaksi yang luas butiran pasir bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi mata yang melayang di langit. Balok cahaya bintang ditembak ke sana kemari menyerangnya dari segala arah. Balok itu adalah pedangki cahaya bintang yang sangat tajam. Bahkan jika tubuh Sing An adalah tubuh jasmani dari dewa sejati masih sulit baginya untuk membela diri. Aku terpikat pada formasi dan sekarang aku tidak bisa lagi meninggalkannya. Keputus asaan memenuhi hati Sing An dan dia buru-buru melihat ke arah kinmu. Pemuda itu juga menghadapi situasi yang sama setelah pelet pedang terbuka. Namun, kinmu menggunakan teknik ilusi pantom untuk berubah menjadi bayangan untuk menghindari serangan pasir bintang dan menjaga dirinya hidup untuk saat ini. Adapun dada dan naga kecil, dia pasti telah menempatkan mereka ke dalam karot tautinya. Dengan semua pasir bintang yang bergabung menjadi mata pasir bintang-pasir, pedang cahaya bintang ki mengelilingi keduanya. Sing An mencoba yang terbaik untuk menghindari pancaran cahaya sambil berpikir, ini bukan kerugian untuk membiarkan bocah ini mati bersamaku. Tunggu, itu tidak benar. Saya baru saja menjadi dewa, jadi mati bersama bocah ini akan menjadi kerugian besar. Di sisi lain, Kin Mu tiba-tiba membeku. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bintang pasir evil eye dan tetap diam seolah dia telah menerima nasibnya. Dia menunggu akhir dengan tenang. Sing An memiliki kultivasi yang kuat, dan tubuh jasmaninya sangat kuat, sehingga ia masih bisa bertahan. Selama dia bisa menemukan transformasi dalam aljabar di dalam formasi Star Sand Killing, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, tubuh jasmani Kin Mu tiba-tiba kembali normal. Ketika dia mengangkat tangannya untuk melakukan mudera, formasi bintang besar dari Grid Overarching Heavenly Stars berbaris dan bertabrakan dengan pedang cahaya bintang Ki yang menembaki dia. Suatu hal yang aneh terjadi kemudian. Kerasi bintang Grid Overarching Heavenly Stars diterangi oleh pedang cahaya bintang Ki, bintang-bintang yang membentuknya menjadi sangat cemerlang. Dengan dengung, sinar cahaya tebal keluar dan menghancurkan salah satu mata jahat bintang pasir. Sing An tertegun, dia telah mengenali mudra Kin Mu. Itu adalah apa yang telah dieksekusi Li Tian Xing terhadapnya, dan itu disebut kekuatan Palem Stars Grid Heavenly Overarching. Pada akhirnya, Li Tian Xing masih mati di tangan Sing An. Namun seseorang tidak dapat menyangkal bahwa apa yang dia gunakan adalah seni surgawi yang sangat kuat. Namun, kultifasi Li Tian Xing kurang, yang membuatnya jadi dia tidak cocok untuk Sing An. Namun Kin Mu sekarang telah menggunakan seni surgawi yang sama untuk memblokir Ki pedang cahaya bintang dari mata pasir bintang pasir. Itu benar-benar aneh. Di kejauhan, Kin Mu mengeksekusi Grid Overarching Heavenly Stars Force Field dan menyerang dengan Grid Palem Heavenly Stars Overarching Stars, menghancurkan Stars and Evil Eyes satu per satu. Dia berjalan menuju kedalaman ngarai seolah-olah dia keluar untuk berjalan-jalan. Sing An memandangnya menghilang di depan, kemudian juga mencoba untuk mengeksekusi Grid Palem Overarching Heavenly Stars Palem Force, tetapi dia hanya mempelajari teknik-teknik penciptaan Grid Education Heavenly Devil Scripturus dan bukan hal yang lengkap. Bagaimana anak nakal itu bisa menyelesaikan formasi ini yang dapat membunuh bahkan para dewa? Keraguan muncul di hatinya. Setelah waktu yang lama, Kin Mu berjalan keluar dari ngarai yang panjangnya 10 mil, meninggalkan pasir kuning di belakang dirinya sendiri. Dia kemudian melepaskan Jiao Miao dan peti dari tas taotinya. Jiang Miao menoleh ke belakang dan melihat Star Sand Evil Eye terbang ke sana kemari. Pedang cahaya bintang Ki melintas di sekitar mereka dan hatinya bergetar karena takjub. Dia bertanya-tanya bagaimana Kin Mu keluar dari itu. Kin Mu memeriksa sekelilingnya diam-diam dan melihat pasir kuning masih mengalir terus-menerus di langit. Dia berjalan maju lagi dan melihat sumbernya. Ada kuali besar yang diisi pasir. 10 mil dari bahaya yang mengancam jiwa berasal darinya. Di belakangnya, ada sebuah istana megah dengan dinding berwarna merah terang dan Ubin mengkilap dengan naga dan Phoenix diukir pada mereka. Itu tampak luar biasa dan sakral. Di atap, ada 10 patung binatang surgawi yang duduk sementara di depan ada seseorang yang mengendarai kren. Anehnya, rantai menjulur dari istana ke segala arah, masuk jauh ke tebing ngarai. Rantai berderak dari waktu ke waktu meskipun terlihat sangat berat. Jiang Miao menjadi bersemangat dan berkata dengan suara rendah, aku bisa mendengar panggilan naga suci. Suaranya datang dari sini, aku bisa mendengarnya dengan lebih jelas sekarang. Kin Mu tidak bisa mendengar suara itu mungkin karena dia bukan naga. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang bisa mendengar panggilan itu. Jangan hanya pergi ke sana, kata Kin Mu dan berjalan menuju rantai. Dia memeriksa satu dengan hati-hati dan mengangkat tangannya untuk menyikatnya dengan lembut. Seketika, tanda Rune yang indah menyala, dan percikan api kecil melayang di udara tempat mereka berhamburan bersama angin. Dia pergi ke sisi tebing dan memeriksa Rune di sana. Itu adalah tulisan dewa namun 10 mil dari pasir kuning adalah formasi iblis yang digunakan untuk menyuling dewa yang benar sampai mati. Yang bahkan lebih aneh adalah bahwa formasi iblis telah didukung oleh tulisan dewa, dan penggunaan keduanya sangat luar biasa. Bertindak dengan lugas, bebas dari alam, itulah arti dari jalan. Karena itu tidak masalah apakah itu dewa atau iblis, mengapa ini urusanku? Ekspresi Kinmu tidak tergerak, dan dia berkata, Jiang Miao, ini adalah ajaran Chult Sein Suci. Luruskan tanganmu. Jiang Miao melakukan seperti yang diperintahkan, dan Kinmu menggunakan cinabar untuk menggambar tanda di telapak tangannya yang hampir sama dengan dewa yang menulis di dinding. Ayo pergi, ayo masuk. Jiang Miao tidak mengerti apa yang telah ia lakukan, tetapi dengan cepat memasuki istana. Di aula, naga surgawi di rantai berat. Rantai itu menembus tubuhnya untuk membuatnya terkunci di tempatnya. Naga surgawi sangat tinggi, kokoh, dan tampak suci. Kinaga dan aura naganya akan membuat orang memandangnya dengan kagum. Naga surgawi membuka matanya dan memandang Kinmu dan Jiang Miao. Dia kemudian tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata dengan suara gemuruh, Klan saya, Anda akhirnya tiba. Chult Chult, ayo cepat selamatkan naga surgawi senior ini. Jiang Miao berkata dengan cepat. Kinmu menggelengkan kepalanya. Pandangannya terfokus pada naga raksasa yang dirantai dan dia berkata dengan suara lembut, Naga surgawi senior ini, ada sesuatu yang tidak bisa ku ketahui, mengapa kau dirantai di sini oleh ketua pendiri Heavenly St. Chult. Bab 567 banding 567. Naga suci sedikit terkejut, dan murid-muridnya berkontraksi terus-menerus. Dia memfokuskan pandangannya pada Kinmu. Matanya sangat besar, dan jika Kinmu datang ke wajahnya dan berdiri di bawah kelopak matanya, dia tidak akan bisa mencapai puncaknya bahkan dengan tangan terentang tinggi. Itu tidak nyaman ditatap oleh sepasang mata naga. Mereka memegang kekaguman yang membuat orang bergidik tanpa merasa dingin dan membangkitkan rasa hormat dan ketakutan di hati. Kinmu sepertinya tidak merasakan apa-apa dan perlahan berjalan ke depan. Dia memeriksa dekorasi di aula, mencatat banyak mural, tetapi kebanyakan dari mereka telah dihancurkan. Naga suka memamerkan prestasi mereka dan biasanya mengukir perbuatan mereka menjadi mural, mendekorasi istana mereka menjadi mewah dan bersinar cemerlang dalam emas. Selain itu, banyak mural menggambarkan pencapaian gemilang mereka. Sungguh menyenangkan bagi mereka secara emosional dan fisik untuk tinggal di dalam tempat-tempat seperti itu. Belum lagi mural yang hancur, bahkan harta di istana semuanya dijarah. Setiap pembakar dupa atau layar, sofa batu giyok, teko, buku, lukisan, kotak catur, atau sitar semua dipindahkan. Kinmu bahkan melihat lubang di mana mutiara bercahaya dulu, dan tidak hanya itu, ada juga banyak ubin yang hilang dari lantai. Dari posisi mereka, mereka semua berada di tengah aula. Seharusnya ada gambar yang indah di sana yang mewakili kekayaan dan status pemilik. Mereka telah dibawa pergi dan mengungkapkan batu-batu di bawah. Sangat menyakitkan melihat desahan seperti itu. Namun, batu-batu itu memiliki semua tanda yang tertulis di atasnya. Kinmu memeriksa mereka secara detail, tetapi tidak menyentuh. Jadi orang yang menipuku adalah patriarkmu. Naga surgawi bertanya dengan sedikit amarah di suaranya. Itu bukan pendiri saya, dia kakak senior saya. Kinmu mencari-cari dengan hati-hati, mencari satu atau dua harta karun yang mungkin ditinggalkan tuan pendiri dengan ceroboh, tetapi kebersihan tempat itu membuatnya tak berdaya. Jelas, jika kakak seniornya pergi untuk membuka pemandian di Eternal Peace, bisnisnya akan berkembang pesat. Istana telah digosok begitu bersih oleh founding master, sehingga tidak ada satu hal pun yang layak untuk dibawa pergi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kuali pendiri guru dengan pasir kuning 10 mil dan istana besar, tetapi itu tidak mungkin. Kedua harta itu digunakan untuk menekan naga surgawi. Aku melihat pengumpulan pasir bintang di mata pasir evil bintang di 10 mil dari pasir kuning. Pengaturan bintang dan hubungan antara cahaya bintang serta atribut dan struktur bintang adalah pengaturan seni surgawi Heavenly Saint Chultz saya. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang hebat. Kinmu mencari setengah hari tetapi tidak berhasil. Pada saat itu, dia akhirnya melihat naga surgawi dan berkata, begitu aku melihat itu, aku menyadari. Aku telah mempelajari formasi bencana pasir bintang 10 mil sebelumnya, dan itu tersembunyi di dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Setelah memahami itu, meskipun formasi itu bisa membunuh dewa yang benar, itu menjadi sangat sederhana bagiku, dan aku bisa keluar hidup-hidup. Dia berjalan dua putaran di sekitar naga surgawi di rantai sambil berbicara. Namun, aku masih tidak berani memastikan bahwa formasi pembunuhan ditinggalkan oleh kakak senior, jadi setelah aku berjalan keluar dari formasi bencana bintang pasir, aku pergi untuk memeriksa tanda-tanda dewa di dinding dan tulisan-tulisan iblis. Pada rantai, Jiang Miao mengikuti jejaknya dan berjalan dua putaran di sekitar naga surgawi. Dia merenungkannya dan berkata, jadi kata-kata yang Anda katakan tadi tidak ditargetkan pada saya juga bukan pemahaman Anda. Kalimat itu adalah apa yang saya lihat dalam tulisan dewa dan iblis yang ditinggalkan oleh kakak senior, dan saya sedang berbicara tentang penanaman kerangka pikirannya. Kinmu berbalik dan duduk di depan naga surgawi. Dia berhenti mengikuti jejaknya dan menjelaskan kepadanya, kakak lelaki senior saya adalah pendiri-pendiri Heavenly Saint Chult, dan penanaman kerangka pikirannya telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi. Heavenly Saint Chult mengatakan bahwa seseorang harus melakukan tiga hal-hal untuk menjadi orang suci, menemukan kultus, mendapatkan pahala, dan menuliskan ide-ide mereka. Kakak lelaki senior mendirikan sebuah sekte dan menuliskan ide-idenya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, jadi dia tidak bisa menjadi orang suci dan berkultivasi ke dunia Saint Woodcutter. Namun di antara semua master kultus, selain dia, tidak ada yang bisa mencapai bahkan dua hal dari ketiganya, jadi hanya dia yang bisa menekan naga surgawi. Para guru pemujaan lainnya tidak bisa melakukannya. Jiang Miao juga berhenti berjalan dan menatapnya dengan bingung. Kalau begitu, mengapa kakak laki-lakimu yang besar ingin menekan naga surgawi? Kita harus bertanya pada naga surgawi senior tentang itu. Kin Mu mengangkat kepalanya dan menatap naga surgawi yang besar. Bahkan ketika dia dibelenggu dan semua seni dan transformasi surgawi dibatasi, tubuhnya yang besar sudah cukup untuk membuat mereka memandang ke atas. Kumisnya menggantung seperti awan diwarnai dengan warna matahari terbenam yang mengambang di sekitar mereka. Tidak mungkin ada orang yang bisa melihat kejahatan dalam keberadaan yang luar biasa dan bela diri ini. Kin Mu mengangkat kepalanya untuk bertanya, kakak senior mungkin merantai Anda di sini untuk mendapatkan pahala menjadi orang suci. Dalam hal itu, kejahatan apa yang telah Anda lakukan untuk menjebak Anda di sini? Senior, tolong beritahu saya. Naga surgawi menatapnya dengan tatapan dingin, lalu tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan gigi setajam silet. Anak yang sangat pintar, jadi mengapa kamu ingin mati? Kamu sangat pintar, jadi kenapa kamu tidak tahu bahwa kamu harus bertindak buta? Kadang-kadang kamu bisa hidup lebih lama hanya ketika kamu tidak berbicara kebenaran dan berpura-pura bodoh. Jiang Miao bergidik dan mengangkat kepalanya. Kalau begitu, apa motif di balik senior memanggilku? Tubuh naga surgawi berputar, dan lehernya melengkung aneh. Rantai itu ditarik kencang olehnya, tetapi dia menatap mata Jiang Miao. Kumis panjangnya hampir menyentuh Kin Mu dan Jiang Miao, tetapi dengan pengekangan rantai, mereka hanya di luar jangkauan. Ketika Kin Mu membawa Jiang Miao untuk berjalan di sekitar naga surgawi, dia telah menghitung panjang rantai, dan perhitungannya sangat luar biasa. Mereka baru saja keluar dari jangkauan serangan makhluk raksasa itu. Napas yang keluar dari mulut naga surgawi membuat kulit wajah mereka berkerut ketika dia berbicara. Tentu saja aku memanggilmu untuk menyelamatkanku, putra raja naga sungai surging. Jiang Miao tertegun, kamu mengenali saya. Tentu saja aku tahu. Naga surgawi meregangkan tubuhnya, mencoba untuk membiarkan tubuhnya melilit posisinya. Namun, dengan rantai yang menembus tubuhnya, dia tidak bisa meregangkan tubuhnya, tetapi bahkan, dia berhasil mengguncang istana. Kalau dipikir-pikir itu, kamu keponakanku. Ketika kamu baru saja lahir, aku bahkan menggendongmu, dan kamu pipis di sekitarku. Aku bahkan memberi jentikan kencing-kencing kecilmu. Wajah Jiang Miao memerah, dan dia berbalik untuk melihat Kinmu dengan ekspresi bermasalah. Kultus Master, jangan beritahu siapapun tentang ini, katanya dengan suara rendah. Kinmu tersenyum padanya. Jadi bagaimana dengan itu? Aku juga kencing kecilku dijentikan oleh kakek buta dan kakek kripal ketika aku masih kecil. Ini adalah tindakan cinta dari para senior. Juga, sebelum kecerdasanmu terbangun, kamu mengjelat wajahku ketika aku sedang tidur dan menutupinya dengan air liur. Wajah Jiang Miao memerah seperti kain yang baru saja dicat. Dia bergumam, bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Baiklah, tetapi ketika kamu bertemu denganku untuk pertama kalinya, kamu bahkan menerkamku dan menggosok wajahku sebelum menggantung diri di ekor di telingaku sambil menangis maha. Jiang Miao tidak ingin apapun selain menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya di dalam. Dengan malu dalam suaranya, dia berkata, Sekte Guru, tidak bisakah kita menyebutkan hal itu lagi? Kinmu tertawa keras. Setelah kamu menjadi terkenal di masa depan, naga surgawi dari suatu zaman, aku pasti akan memberitahu putra dan keturunanmu tentang ini. Aku juga berpikir, saudara muda Kin Yu masih menunggu kedatanganmu. Setelah kita kembali, bagaimana kabarmu? Anda akan menghadapinya. Apakah Anda masih akan berpegang teguh pada tubuhnya? Jiang Miao tertegun. Naga surgawi tiba-tiba marah dan bertanya dengan suara seram, apakah kalian sudah selesai berbicara? Kinmu berjalan selangkah ke belakang dan berkata sambil tersenyum, pamanmu sangat marah, jadi jangan bicara omong kosong tetapi fokus pada hal-hal penting yang ada di tangan. Tapi ini urusan keluargamu, jadi aku hanya akan mendengarkan dari samping. Dada naga surgawi naik turun. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jiang Miao, bocah bersamamu adalah saudara junior dari orang jahat. Dia bukan hal yang baik, dan kamu harus menjauh dari dia. Kamu adalah keponakanku dan aku pamanmu, jadi kamu harus membantuku membebaskan diri. Jiang Miao ragu-ragu, dia menatapnya kembali ke Kinmu dengan ekspresi bermasalah. Kamu bisa mendengar panggilanku sehingga kamu harus tahu garis keturunan kita sudah dekat. Apakah kamu tidak percaya padaku? Angkat tanganmu, ketika telapak tangan kita menyentuh, kamu harus tahu seberapa dekat kita, kata naga suci dengan suara lembut. Jiang Miao mengangkat telapak tangannya, dan naga surgawi juga mengangkat cakar besarnya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Sesaat sebelum telapak tangan dan cakar bersentuhan, Rune Ane yang ditinggalkan Kinmu di telapak tangan Jiang Miao tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu langsung mengaktifkan tanda iblis tersembunyi di rantai, dan mereka bersinar terang. Api iblis mendidih dan menembus ke dalam naga surgawi, membuatnya gemetar hebat dari sensasi terbakar. Tubuhnya terdistorsi dari rasa sakit, dan omannya terdengar tanpa henti, mengguncang Ola. Jiang Miao buru-buru menarik kembali tangannya dan menatap Kinmu. Pemuda itu tersenyum dan berjalan. Dia berkata dengan santai. Jiang Miao, ibumu adalah surging River Dragon King, dan dia mati untuk melindungimu. Ada banyak raja naga di Laut Timur reruntuhan besar yang disembak di kuil-kuil raja naga. Ini terjadi karena mereka tidak punya pilihan dan dipaksa oleh situasi untuk membatu diri mereka sendiri. 20 ribu tahun yang lalu, ketika Kaisar Pendiri era berakhir dan bencana melanda langit dan bumi, para dewa dan setan Kaisar Pendiri Surgawi pergi ke desa Carefri atau memilih untuk membatu sendiri. Jadi mengapa pamanmu tidak memilih untuk membatu dirinya sendiri atau pergi ke Carefri Village? Tidakkah kau merasa aneh? Jiang Miao tertegun. Kinmu terus berbicara. Di sini, para Mita Ark yang menuju ke desa Carefri mengalami serangan. Itu disergap dan dihancurkan oleh musuh sebelum disegel. Namun, masih ada keturunan ras dewa pekerjaan surgawi di para Mita Ark. Untuk mencegah mereka memecahkan segel dan berjalan keluar, musuh membutuhkan seorang praktisi yang kuat untuk tetap berjaga-jaga. Dan penjaga ini, mungkinkah itu pamanmu? Jiang Miao menatap naga surgawi. Ekspresi makhluk besar sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, kamu lebih suka percaya orang luar dan bukan pamanmu sendiri. Kinmu berjalan maju dan menatap naga surgawi. Dia tiba-tiba berkata, Jiang Miao, aku sudah lama melihatmu di Surging River Dragon Palace. Jiwa ibumu melayang di sekitarmu dan menyanyikan lagu sedih dalam bahasa naga. Kamu dibekukan oleh es misterius, dan ada pedang yang patah menusuk dadamu. Pedang yang patah telah menembus hatimu, dan ibumu telah menggunakan hidupnya untuk melindungimu, membuatmu tetap hidup dalam mengantisipasi bahwa seseorang akan membangkitkanmu suatu hari nanti. Jiang Miao menitikkan air mata. Setelah dia dihidupkan kembali, dia pergi ke Surging River Dragon Palace bersama Kin Yu sebelumnya dan melihat kerangka ibunya. Ibumu, Surging River Dragon King, sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa mati? Wajah Kinmu tenang ketika dia terus berbicara. Kenapa kamu tidak mati bahkan ketika pedang menembus dadamu? Mungkinkah orang yang melukai kamu tidak membunuhmu dengan sengaja? Mungkinkah motif mereka adalah memanfaatkan cedramu untuk membuat ibumu menguras manik-manik naganya untuk memperpanjang hidupmu? Sebagai hasilnya, kultivasinya turun secara drastis, membuatnya mudah untuk membunuhnya. Dalam hal ini, bukankah akan membutuhkan orang yang sangat dekat untuk bisa dekat dengannya sementara dia melindungimu? Tubuh Jiang Miao bergetar. Kenapa paman ini dengan kemampuan luar biasa datang untuk menyelamatkanmu bahkan ketika kamu dibekukan selama 20 ribu tahun? Tanya Kinmu, di mana pedang patah yang telah menusuk hatimu? Aku selalu menyimpannya, Jiang Miao membuka mulutnya dan meludahkannya. Tatapan Kinmu mendarat di pedang patah yang telah menembus hati Jiang Miao. Darah naga masih menodai itu. Apakah kamu ingin tahu pemilik pedang ini? Dia bertanya. Wajah Jiang Miao dipenuhi ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya. Cult-cult, hatiku sangat bingung. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap naga surgawi. Jika ini adalah pedangmu, kamu dapat mengeksekusinya untuk membunuh kami dengan mudah dan bahkan merusak rantai. Kamu merasakan aura Jiang Miao dan terus memanggilnya karena pedang ini juga, kan? Sekarang pedang ini ada di sini, senior, tolong. Naga surgawi menyipitkan matanya dan menatapnya tanpa henti. Kinmu tersenyum. Tiba-tiba, cahaya mengalir melalui pedang yang patah itu, dan itu naik ke langit dengan raungan. Pada saat yang sama, cahaya iblis pada rantai bersinar terang, dan api iblis mengalir ke tubuh naga surgawi, membakarnya sampai dia tidak bisa berhenti bergerak-gerak. Kekuatan sihir yang baru saja dia kumpulkan hancur sekali lagi. Dentang. Pedang yang patah mendarat di tanah. Kinmu berjalan dan mengambil pedang yang patah sambil menghela nafas. Jiang Miao, ibumu meninggal dengan tidak adil. Jiang Miao mengangkat kepalanya dan menatap naga surgawi di depannya. Makhluk itu tertawa keras dan berkata dengan tegas, hanya talenta yang luar biasa yang dapat mengenali tren saat ini. Ibumu dan aku berasal dari sarang naga yang sama, berubah dari inti pembuluh darah naga. Kami adalah naga kembar, jadi mengapa ia melambaikan naga sungai? Raja dan aku hanya raja naga yang baik. Langit surgawi menjanjikan lebih banyak manfaat kepadaku, jadi aku harus mengambil kesempatan. Kakaku adalah bukti kesetiaanku. Namun, jadi bagaimana bahkan jika aku memberitahumu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dia menatapkinmu dengan kejam dan mencibir, kakak seniormu itu memiliki kemampuan yang melebihi kemampuanmu 10 ribu kali dan bukankah dia masih tidak bisa membunuhku. Dia menggunakan semua yang dia tahu, namun dia hanya bisa menjebakku di sini. Di belakang kinmu, gerbang pengaruh surga muncul dan terbuka lebar. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa kubunuh. Kakak senior mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi itu bukan masalah bagiku, katanya acuh tak acuh. Bab 568 banding 568. Naga surgawi memandang gerbang pengaruh surga dengan tatapan curiga. Jiang Miao bertanya dengan suara rendah, Sekte Guru, apakah Anda benar-benar dapat menyingkirkannya? Aku tidak tahu, kata kinmu lembut. Dengan mata terbelalak, Jiang Miao berteriak, tidak tahu. Aku belum menguji apakah gerbang ini dapat membunuh para dewa atau tidak, aku hanya membunuh para ahli iblis dari alam surgawi di masa lalu. Aku mencoba menakut-nakuti dia sekarang, karena dia telah jatuh ke keadaan seperti itu, namun dia masih ingin bertindak semua tinggi dan perkasa, jadi kita harus lebih kejam daripada dia tidak peduli apa. Kinmu menyelesaikan penjelasannya dan meminta maaf kepada naga surgawi. Senior, jika aku tidak bisa membunuhmu, tolong jangan menertawakanku. Dia akan mengeksekusi Get of Heaven Influence ketika naga surgawi tampak seperti dia mengingat sesuatu, dan ekspresinya berubah secara drastis. Tunggu sebentar. Kinmu berhenti, dan gerbang pengaruh surga langsung berhenti. Dia berkata dengan sangat sabar, Senior, tolong bicara. Naga surgawi menatap gerbang ini dengan sedikit ketakutan di tatapannya. Dia memekik, aku pernah melihat gerbang ini sebelumnya. Apa hubunganmu dengan Raja Surgawi Mingdu? Dia juga memiliki gerbang seperti ini. Mingdu Heavenly King juga memiliki Get of Heaven Influence. Kinmu bertanya dengan curiga. Aku ingat melihat seseorang membuka gerbang surga pengaruh di lembah hantu. Mungkinkah dia Raja Surgawi Mingdu yang sedang kamu bicarakan? Kamu adalah keturunan Raja Surgawi Mingdu. Tidak heran, tidak heran kamu juga bisa membuka gerbang ini, naga surgawi berkata dengan suara bergetar. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Nama keluarga saya adalah Kin, Kin dari Desa Bebas. Siapa Raja Surgawi Mingdu ini? Apakah nama keluarganya Kin juga? Naga Surgawi tampaknya tidak mendengarkannya, setelah jatuh ke dalam ingatan yang dalam dan menakutkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Raja Surgawi Mingdu mengendalikan gerbang yang terhubung dengan Yowdu. Musuh yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya, dan Kaisar Pendiri memberinya gelar Raja Surgawi, memerintahkannya untuk membuka Yowdu. Kaisar Pendiri memiliki ambisi besar dan ingin menganeksasi Yowdu juga. Dia ingin mengendalikan keajaiban hidup dan mati, tetapi dia membuat Kaun Bumi marah. Kaun Bumi tidak mau tunduk, jadi Kaisar Pendiri memerintahkan perlombaan Dewa Surgawi bekerja untuk memalsukan sebuah pisau Surgawi. Raja Surgawi Mingdu mengiris sepotong besar Yowdu dengannya, dan Kaisar Pendiri memerintahkan orang untuk membangun Fengdu di tanah itu. Kin Mu tertegun, Mingdu Heavenly King memotong sepotong Yowdu dan mengubahnya menjadi Fengdu. Dia sangat kuat. Dengan mencuri beberapa wilayah Yowdu, Raja Surgawi Mingdu telah membuat marah Kaun Bumi. Namun, Mingdu pintar, jadi dia membatu dirinya sendiri dan roh primordialnya melarikan diri ke Fengdu. Saat itu, para dewa dan setan yang telah mati di bawah gerbangnya tidak terhitung, di mana dia dianugerahkan untuk menjadi Raja Surgawi yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Gerbangmu ini tidak mungkin baginya menjadi sama dengan miliknya. Mata Kin Mu menyala dan dia buru-buru bertanya, Senior, aku pernah melihat patung batu di lembah hantu dengan gerbang yang menghubungkan ke Yowdu di belakangnya, namun, itu menyegel dewa dan setan dengan segel sarang lebah. Mungkinkah orang itu memiliki menjadi Raja Surgawi Mingdu? Naga Surgawi linglung sambil bergumam pada dirinya sendiri. Gerbangmu tidak bisa sama dengan miliknya. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyakitiku. Kamu hanya udik pedesaan yang selemah naga betina. Wajah Kin Mu memerah, dan dia berkata, Senior, kamu menghina semua manusia seperti ini. Aku cukup yakin aku pernah melihat Raja Surgawi Mingdu ini sebelumnya, dan menurut dugaanku, dia seharusnya hanya menjadi overload bodi palsu, dia sama sekali tidak berkultivasi dengan standar saya. Naga Surgawi kembali ke akal sehatnya dan mencibir, kamu menyebut gerbang ini sebagai gerbang pengaruh surga. Benar-benar konyol. Gerbang ini dikenal sebagai dewa membunuh gerbang misterius selama era pendiri kaisar, untuk bahkan para dewa dari sembilan langit di atas dan para dewa iblis dari sembilan dunia bawah di bawah ini tidak bisa menghindarinya. Begitu pintu dibuka dan ditutup, para dewa dan setan akan memiliki jiwa mereka kembali ke Yowdu, memberinya nama dewa pembantaian. Anda bahkan tidak tahu itu jadi jelas bahwa Anda bukan yang ortodoks. Ayo bunuh aku, biarkan saya melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Kin Mu berputar, dan setan kidari Yowdu bocor dari gerbang pengaruh surga. Itu sangat padat saat menyebar melalui aula. gerbang terbuka dan menyapu ke arah naga surgawi. Tunggu, keringat dingin menggulung dahi naga suci ketika dia menatap gerbang yang akan memakannya. Kin Mu berhenti, sangat sabar. Apa yang ingin dikatakan senior? Apa kultivasi kamu? Naga surgawi bertanya dengan suara serak sambil menatap gerbang pengaruh surga. Junior telah berkultivasi ke Six Direction Realm, tapi aku juga telah membangkitkan Seven Divine Tracer-ku. Naga surgawi tertegun. Enam arah alam dengan Seven Stars Divine Tracer terbangun. Apa logika ini? Namun bahkan jika kita menganggap bahwa Anda berada di Seven Star Realm, Anda benar-benar ingin membunuh saya seperti itu. Hahaha, Anda benar-benar naga betina bodoh yang tidak takut akan naga sungguhan. Dia santai dan berkata dengan bangga, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku. Kin Mu terus mengeksekusi Gate of Heaven Influence, dan lebih banyak Ki Iblis Yowudu menyebar. Namun tiba-tiba, naga suci berteriak, tunggu. Kesabaran Kin Mu berkurang, dan dia tidak bisa membantu bergegas senior, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan itu sekaligus. Naga surgawi mencibir padanya. Bocah kecil, karena mencoba membunuhku, aku akan memberantas seluruh keluargamu, apakah kamu jelas? Benih ini kamu tanam hari ini, itu akan mengakibatkan keluargamu musnah di masa depan. Kin Mu menganggup dan terus mengeksekusi Gate of Heaven Influence. Aku mengerti itu. Jika kamu tidak mati, datang dan hilangkan keluargaku kapan saja. Gerbang surga pengaruh bergeser, dan suara samar datang dari mulut Kin Mu. Dia meneriakan yang sulit untuk memahami bahasa Iblis Yowudu. Naga surgawi buru-buru berkata, tunggu. Gerbangmu ini berbeda dari apa yang pernah kulihat sebelumnya, bahasa apa yang kau speaki. Suara mendesing. Gerbang surga pengaruh menjadi lebih tinggi ketika menyapu tubuhnya. Di dalam gerbang ada kegelapan pekat. Di dalamnya, sepasang tanduk melengkung yang sangat besar bisa samar-samar terlihat memancar dengan api. Gerbang tiba-tiba berhenti kemudian, dan tubuh naga suci berubah menjadi kaku. Tiba-tiba, sebuah kepala jatuh ke tanah, dan tubuh itu rileks. Naga itu menjadi lemas seperti ular mati, tidak bergerak. Kin Mu menyebarkan Gate of Heaven Influence, dan rasa sakit yang hebat datang dari jantung alisnya. Setetes darah hitam mengalir ke bawah. Kin Mu buru-buru menutupi jantung alisnya, tetapi rasa sakit menyengat menjadi lebih dan lebih intens. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia berlutut di tanah dan memeluk kepalanya. Dari beberapa langkah lagi, Jiang Miao telah melihat bahwa ketika gerbang pengaruh surga mengambil naga surgawi, sebuah mulut besar tiba-tiba muncul dalam kegelapan, menelan roh primordial naga surgawi dalam satu gigitan. Jiang Miao linglung, mulut jahat itu sangat jahat, dan bahkan dia takut. Ketika dia kembali ke akal sehatnya dan memeriksa naga surgawi, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tubuh tidak lagi bernafas. Semangat primordialnya memang telah ditelan oleh mulut besar bukannya memasuki Yowdu. Sekte Master Kin, sepertinya ada hantu di gerbang milikmu ini. Sekte Master Kin. Jiang Miao mendengar rintihan Kin Mu, dan dia buru-buru datang untuk membantunya. Kin Mu gemetar karena rasa sakit yang hebat, dan dari dadanya, Leontine Gioknya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya redup, memaksakan kembali rasa sakit yang menyengat. Aku baik-baik saja, tiba-tiba saja kepalaku terasa sakit. Kin Mu melihat sekeliling dengan bingung dan mendorong tangan Jiang Miao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jauh lebih baik sekarang, itu seharusnya hanya efek samping dari mengeksekusi Gate of Heaven Influence. Aneh, kejadian aneh semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika saya melakukan ini di masa lalu. Jiang Miao menatap kosong ke jantung alisnya, dan Kin Mu meliriknya. Dia bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu lihat? Ada tanda berdarah di jantung alismu, dan sepertinya ada sesuatu di dalam, katanya dengan heran. Kin Mu buru-buru mengeluarkan cermin dan memeriksa bayangannya. Dia memang melihat tanda berdarah di jantung alisnya. Itu panjang dan sempit, sekitar satu inci atau lebih panjangnya. Kedua ujungnya runcing, sementara bagian tengah sedikit lebih lebar. Yang lebih aneh lagi adalah tanda berdarah itu sedikit menonjol keluar. Sepertinya dia telah mengetuk kepalanya dan bengkaknya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tanda berdarah. Tampaknya ada beberapa benda bulat di dalamnya, namun dia tidak merasakan sakit ketika dia mengerahkan kekuatan padanya. Mungkinkah saya mengetuk kepala setelah rasa sakit yang hebat itu? Benda itu bergerak. Kin Mu terkejut. Jarinya jelas merasakan benda di bawah tanda berdarah itu bergerak. Mungkinkah aku dirasuki oleh Naga Suci? Dia buru-buru mengeksekusi roh primordialnya dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan kelainan apapun setelah mencari selama setengah hari, dan bahkan ketika roh primordialnya muncul di jantung alisnya, dia juga tidak dapat menemukan benda yang tertinggal oleh tanda berdarah. Jiang Miao memeriksa jantung alisnya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengangkat satu jari. Chul-chul, melihat jariku. Kin Mu melakukan seperti yang diperintahkan, dan Jiang Miao menggerakkan jarinya sambil melihat jantung alisnya. Seketika, Kin Mu menyadari bahwa benda di tanda berdarah itu bergerak bersama dengan jari. Jiang Miao menguji dan menghela nafas lega. Seharusnya ada mata di bawah tanda berdarah. Sebuah mata, Kin Mu bingung. Grid Educational Heavenly Devil Scriptures memang memiliki beberapa teknik aneh untuknya menumbuhkan mata ketiga. Tapi dia belum berubah menjadi Saturnus Soverein atau Mars Soverein jadi dari mana mata ketiga datang. Sekte Master Kin, aku melihat hantu di gerbang milikmu barusan. Jiang Miao berkata setelah menenangkan dirinya. Dia ingat pemandangan yang baru saja dilihatnya dan bergetar tanpa merasa kedinginan. Ketika pamanku tertelan oleh gerbang pengaruh surga kamu, roh primordialnya ditarik keluar dan jatuh ke arah dewa dengan tanduk. Pada saat itu, mulut besar tiba-tiba muncul dan memakan roh primordial pamanku. Mulut besar muncul untuk memakan pamanmu. Tertegun, Kinmu menggosok dahinya. Ada banyak monster dengan sifat ganas di Yowdu, kental dari jiwa Yowdu yang hancur dan sifat iblis. Mereka jahat dan menakutkan. Mungkinkah ini tindakan salah satu dari mereka? Jiang Miao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang ini. Aku hanya melihat mulut besar itu menelan pamanku. Senyum itu memberikan senyum kejam sebelum menghilang dan pintumu tertutup rapat. Kinmu merenungkannya sejenak, lalu menghela nafas. Kontrol earth count atas Yowdu semakin lemah dan semakin lemah. Sebagai akibatnya, semua monster ini kehabisan. Kami datang ke sini untuk mencari naga sejati untuk menjelaskan tulisan-tulisan di sarang naga yang sebenarnya, tetapi sekarang kami kehabisan memimpin lagi. Tiba-tiba, dia melihat bahwa rantai telah jatuh dari naga surgawi dan tulisan iblis pada mereka tidak lagi mengalir. Ini membuat jantungnya berdetak kencang. sampah, formasi bencana pasir bintang 10 mil juga akan berhenti. Kinmu berlari keluar dan melihat pasir kuning mengalir seperti naga di langit di atas ngarai. Itu bergegas kembali ke kuali besar. Sementara itu, di kedua sisi ngarai, Rune di dinding terbakar dan berubah menjadi abu. Di langit yang penuh pasir kuning, Singan berlumuran darah saat ia menyeret dirinya dengan langkah kaki yang berat. Ekspresinya sangat gelap. Kinmu buru-buru berlari dan memeluk kuali besar dengan gerutuan. Dia tidak bisa mengambilnya. Pasir bintang terlalu berat baginya untuk dibawa. Dia membangkitkan kivitalnya dan mencoba untuk mengeksekusi pasir bintang di kuali dan beberapa butir pasir bintang terbang ke langit perlahan-lahan melayang ke depan. Wajah Kinmu langsung berubah lebih hitam daripada Singan. Bab 569 banding 569 Pasir bintang ini yang dibuat oleh kakak senior terlalu berat. Saya tidak bisa melaksanakannya sama sekali dengan kemampuan saya. Kinmu meninggalkan kuali besar dan berbalik untuk bergegas ke Aula Istana Besar. Jiang Miao melihatnya bergegas kembali dan melompat ke tubuh naga surgawi, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kinmu mengeksekusi kitab suci pemeliharaan naga, tetapi bagaimana itu bisa bekerja ketika naga sudah mati. Roh primordialnya bahkan telah ditelan oleh, roh jahat, jadi tidak ada cara untuk meminjam budidaya naga surgawi. Dengan, dia mungkin bisa menghadapi Singan, tapi sayang. Kinmu memandang Jiang Miao, lalu menggelengkan kepalanya. Kultifasinya terlalu lemah, bahkan lebih rendah dari milikku, jadi aku tidak akan mendapatkan banyak kekuatan bahkan jika aku menggunakan kitab suci pemeliharaan naga. Teleportasi seni suci. Kruns terbang di sekitar tubuhnya, dan dia siap untuk melarikan diri dengan Jiang Miao. Namun, dengan kultifasinya, ia hanya mampu membawa Jiang Miao puluhan mil paling jauh. Jarak seperti ini hanya beberapa detik untuk Singan. Sebelum Rune teleportasinya bahkan bisa dieksekusi, mereka tiba-tiba berhenti bergerak dan membeku di udara. Tidak hanya Rune dibekukan, tetapi bahkan Kinmu dan Jiang Miao sendiri dibatasi. Mereka tidak bisa bergerak. Singan berjalan ke aolah dengan wajah suram dan mengulurkan tangan. Ketika dia membentangkan jari-jarinya, mereka masih meneteskan darah. Setelah ia menambal jembatan surgawi dan mencapai istana celestial untuk menjadi dewa, penanamannya meningkat pesat. Kemampuannya terlalu kuat dan dapat dengan mudah membatasi Kinmu. Dia telah menderita luka berat di 10 mil pasir kuning, tetapi dia adalah dewa dan memiliki kekuatan yang tak terukur. Bahkan dengan sisa-sisa kekuatan sihirnya, dia masih bisa menjebak Kinmu. Keringat dingin menggulung dahi Kinmu saat dia dengan paksa meremas senyum. Kakak senior Sing An, saya hanya akan mengembalikan peti kepada Anda. Apa yang aku inginkan bukanlah peti itu, tetapi kamu, kata Sing An sebelum mengeluarkan dahak berdarah. Luka di tubuhnya dari berbagai ukuran, tetapi semua tampak sangat mengerikan. Daging dapat dilihat di banyak tempat dan bahkan di beberapa tulang putih. Jika dipikir-pikir, dia benar-benar sial. Pertama, dia telah terperangkap di Paramita Ark, yang sangat berbahaya, selama setengah tahun. Semua jenis anjing laut dan formasi pembunuhan ada di mana-mana, dan dia masih perlu menghadapi pelecehan beberapa bisu dari waktu ke waktu. Saat dia keluar, dia bertemu Kinmu dan terpikat ke formasi bencana pasir bintang 10 mil. Pemuda itu telah pergi dengan mudah namun dia tenggelam dalam formasi dan situasinya semakin buruk. Hanya dengan melepaskan semua yang dia tahu dia bisa bertahan begitu lama. Jika bukan karena formasi tiba-tiba berhenti, dia pasti tidak bisa bertahan lebih lama dan akan berubah menjadi debu. Tabib surgawi yang hebat, mengapa begitu sulit untuk menangkapmu? Tanya Sing An setelah menelan darah yang mengalir deras ke tenggorokannya. Untungnya, kamu masih belum lepas dari genggamanku. Gelap yang tak tertandingi mencurahkan dari bawah kakinya, itu adalah harta surgawi kehidupan dan kematiannya. Dia berjalan seolah-olah sedang berjalan di atas air hitam. Pada saat itu, dua mata muncul dalam kegelapan di bawah kakinya. Selanjutnya, seorang wanita cantik mengungkapkan wajahnya dan sosok memikatnya melayang ke pandangan. Sing An tampak seperti sedang menginjak air hitam dan wanita itu seperti bayangannya. Namun, satu adalah pria dan yang lainnya wanita cantik. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Kedua orang berjalan menuju Kinmu bersamaan, mengangkat dan meletakkan kaki mereka pada saat yang sama. Tepat sebelum kegelapan menyentuh Kinmu, Sing An tiba-tiba berhenti dan tidak lagi berjalan ke depan. Keindahan juga berhenti, seolah-olah dia hanya bisa bergerak jika Sing An pindah. Suara pria datang dari mulut si cantik. Itu sangat kasar dan berat, Sing An, mengapa kamu tidak berjalan ke depan lagi? Bawa dia ke dalam harta karun surgawi dan kematianmu dan serahkan dia padaku. Setelah aku memilikinya, perjanjian kita akan selesai. Luli, aku sudah menemukannya untukmu, yang sudah aku janjikan. Apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak adalah urusanmu sendiri? Aku tidak suka diancam, kata Sing An dengan acuh-ta'acuh. Di bawah kakinya, kecantikan itu tertegun sejenak. Dia kemudian mencibir, kamu berpikir bahwa hanya karena kamu pergi ke istana selestial dan menjadi dewa palsu, kamu bisa tawar-menawar denganku. Sing An, beraninya kamu. Tawar, Sing An menggelengkan kepalanya. Ini bukan tawar-menawar, kamu mengirimku keluar dari Yowdu jadi aku membantumu menemukannya. Ini adalah perdagangan. Aku sudah melakukan bagianku. Adapun apakah kamu bisa menangkapnya, itu masalahmu. Dia mengulurkan tangannya dalam gerakan meraih, dan tubuh naga surgawi naik sementara Kin Mu dan Jiang Miao tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka dan dapat menjalankan kivital sesuka mereka. Kin Mu bingung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh naga suci menyusut. Rantainya jatuh karena perubahan ukuran. Sing An meraih naga surgawi, lalu meluruskannya dan melingkari pinggangnya seperti sabuk. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin, Luli, keluar dari harta karun surgawi dan hidupku. Di bawah kakinya, kecantikan itu berubah menjadi pertarungan yang hebat. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Apakah kamu pikir dewa kecil seperti kamu dapat melarikan diri dari genggamanku? Harta karun surgawi saya, siapa yang harus Anda bicarakan? Enyahlah. Sing An berteriak, dan roh primordialnya tiba-tiba muncul dalam harta surgawi kehidupan dan kematiannya. Matahari, bulan, dan lima elemen berbaris, dan setiap kali cahaya mereka mendekat, kecantikan itu dengan cepat terhindar. Dia terpaksa mundur oleh cahaya tujuh bintang. Sing An, kamu berani menipu dewa tinggi, aku pasti akan. Enyahlah. Aura dewa meledak dari Sing An, dan pakaian serta rambutnya berkibar. Harta surgawi dalam tubuhnya bersinar terang dan menyala-nyala harta surgawi kehidupan dan kematiannya, memaksanya kembali ke Yaudu. Aura Sing An kembali normal, dan udara hitamnya yang berkibar-kibar juga jatuh kembali untuk menutupi bahunya. Dengan pakaian kembali normal, dia menatap Kin Mu. Di mana dadaku? Kin Mu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan peti dari karung taotinya. Dada berlari ke arah Sing An, tetapi memutar kepalanya kembali ketika sedang setengah jalan untuk melihat Kin Mu. Kemudian berlari ke arah Sing An dan datang ke sisinya. Sing An berbalik dan berjalan keluar dari aula sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, Tabib surgawi Kin, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kenapa kamu tidak membunuhku? Kin Mu tiba-tiba bertanya. Kenapa aku harus membunuhmu? Sing An berhenti dan menoleh. Saya memiliki prinsip saya sendiri ketika melakukan hal-hal. Rahasia jembatan Murai, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyeberangan surgawi telah membantu saya berkultivasi menjadi dewa dan melarikan diri dari kekhawatiran tentang masa hidup saya, sehingga dendam di antara kami dihapuskan. Aku mendapati kamu hanya untuk menyelesaikan perjanjian antara aku dan Luli. Sekarang ini juga dihapuskan. Kamu adalah master yang hebat, tetapi apakah kamu pikir aku tidak bisa tahu dan bertindak sebagai satu? Kamu terlalu meremehkanku. Kin Mu tertegun sejenak, lalu tersenyum. Aku memang meremehkanmu di masa lalu. Sing An melihat senyumnya, dan sudut matanya berkedut. Dia mendengus dingin sambil berbalik untuk berjalan keluar dari Aula. Jangan tersenyum padaku. Aku akan kembali untuk menemukanmu. Kamu telah menemukan banyak hal, seperti Eighteen Sword Form, Primordial Spirit Guide, dan aku seseorang yang menghargai orang-orang berbakat. Tetapi ketika tubuh jasmanimu mencapai level di mana itu muncul dalam pandangan saya, saya akan menemukan Anda. Saya ingin tubuh jasmani dari tubuh penguasa. Kin Mu tercengang saat menyaksikan Sing An pergi ke kejauhan. Ketika Sing An mencapai kuali besar, tatapannya goyah. Dia akan mengambil harta itu ketika pasir bintang bergerak di dalam kuali. Berangsur-angsur naik dan membentuk-bentuk seorang pria muda. Terkejut, Sing An bergegas pergi, melintasi ngarai sepanjang 10 mil dalam sekejap. Dia takut formasi itu akan meletus sekali lagi. Kin Mu membawa Jiang Miao keluar dari Aula dan melihat manusia pasir berdiri di tengah kuali besar. Pasir bintang mengalir terus-menerus di permukaan. Kakak senior yang besar, Kin Mu menyelidiki. Master pendiri Saint Heavenly, aku master sesat saat ini, dan aku bertemu Saint Woodcutter belum lama ini. Kakak laki-laki, apakah kamu masih hidup? Manusia pasir membuka mulutnya, tetapi itu tidak bisa berbicara. Tiba-tiba, itu hancur, dan pasir bintang mengalir di tanah untuk membuat gambar. Kin Mu buru-buru melihat ke atas dan melihat peta geografis di seluruh tanah. Gunung dan sungai, semuanya ditangkap di tanah. Medan di peta geografis berubah tanpa henti, dan Kin Mu buru-buru menghafal mereka. Pasir bintang berubah lebih dari selusin kali sebelum mengalir kembali ke kuali besar. Kin Mu sedikit mengernyit saat itu. Selain peta pertama, dia tidak tahu tentang yang lain, dan ketika dia berpikir tentang reruntuhan besar, tidak ada tempat di dalamnya yang cocok dengan foto-foto lainnya. Peta pertama reruntuhan besar, tetapi 13 lainnya tidak mewakili medan apapun yang ada di Eternal Peace atau West Earth. Itu juga berbeda dari medan surga kaisar tertinggi. Apa yang kakak senior coba katakan? Kin Mu menyipitkan matanya. Master pendiri Saint Heavenly harus mendeteksi bahwa naga surgawi mati, dan karena itu adalah kebajikannya, dia telah mengaktifkan pasir bintangnya untuk menjadi tubuhnya untuk melihat situasi. Namun, dia mungkin bukan di reruntuhan besar atau perdamaian abadi, tetapi di dunia lain, itulah sebabnya suaranya tidak bisa mentransmisikan. Karena itu, ia menggunakan pasir bintang untuk mengatur peta geografis untuk memandu Kin Mu ke sisinya. Keempat belas peta geografis itu sangat rumit, jadi mengapa saya harus mencari dia? Kin Mu tiba-tiba menyadari. Cakrawala saya sempit, tetapi Saint Woodcutter pasti telah melihat dunia dan pasti akan mengenali semua peta ini. Namun, saya mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk dari peta geografis pertama, jadi mengapa saya tidak pergi untuk melihatnya terlebih dahulu? Ketika dia memutuskan itu, dia santai dan berkata, Jiang Miao, ayo pergi. Jiang Miao mengakui. Kin Mu tiba-tiba berbalik pada saat itu dan memeluk Kuali Besar. Dia mencoba mengangkatnya dengan paksa sementara Jiang Miao menggaruk kepalanya. Apakah kamu tidak akan membantu? Kin Mu memintanya berteriak. Jiang Miao bergegas pergi, dan kedua wajah mereka memerah karena mereka menggunakan semua kekuatan mereka namun masih tidak bisa mengangkat Kuali Besar. Jiang Miao terengah-engah dan mencoba bertanya, Kultus Guru, saya pikir kita harus melupakannya. Kemampuan kakak senior Anda terlalu besar, dan bahkan Xing An tidak berani mengambil Kuali Besar ini. Kita pasti bisa, Teh membawanya. Kin Mu hanya bisa menyerah. Namun pada saat itu, dia melihat rantai yang telah membelenggu naga itu, dan matanya menyala. Dia berlari terburu-buru. Tidak akan terlalu buruk jika kita setidaknya bisa mengambil beberapa rantai. Mereka bisa memegang naga surgawi sehingga bahan yang digunakan untuk membuat harus memiliki kualitas tertinggi. Bahkan jika mereka dilebur dan diubah menjadi harta, mereka akan jadilah kelas tertinggi di antara kelas tertinggi. Jiang Miao hanya bisa mengikuti. Mereka berdua menyeret rantai tebal dengan paksa, nyaris tidak berhasil mengeluarkannya dari Aula. Kin Mu membuka karung tautinya dan mencoba memasukkan salah satu ujung rantai ke dalam, tetapi rantai itu terlalu tebal dan dia tidak bisa memasukkannya sama sekali. Selain itu, ujung rantai lainnya tertanam dalam ke tebing dan dia tidak bisa menariknya keluar. Kedua pemuda itu saling menatap, kehabisan ide. Kin Mu sangat marah dan berbalik untuk pergi. Tidak kusangka kau kakak seniorku, pelit. Jiang Miao buru-buru mengikutinya, dan Kin Mu terbang ke langit dengan wajah muram. Dia melihat kesekeliling dan memeriksa medan, lalu memilih arah yang ditandai di peta geografis pertama. Dua hari kemudian, mereka datang ke sebuah desa kecil yang merupakan lokasi yang ditandai. Kin Mu dan Jiang Miao berjalan di dalam dan memeriksa lingkungan mereka. Desa kecil itu mirip dengan semua desa biasa di Great Ruins. Namun, ada patung-patung dewa dengan kepala naga dan tubuh manusia di sekitarnya. Mengapa kakak senior ingin kita datang ke sini? Sambil merasa bingung, Kin Mu melihat seorang penatua berambut putih yang sedang menenun jaring ikan di depan gubuk jerami kecil. Dia buru-buru berjalan maju dan membungkuk dengan hormat. Penatua, tempat apa ini? Penatua berambut putih menatapnya dengan mata buram penuh keheranan. Aku memberikan diskaisar kepada Ling Family, jadi mengapa denganmu? Dia bertanya sambil tersenyum. Kin Mu menatap dengan mata terbuka lebar, terdiam. Bab 570 Penatua berambut putih itu mengenakan pakaian hijau yang telah dicuci pucat. Dia menempatkan jaring ikan di tangannya dan Kin Mu merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Selanjutnya, dia melihat diskaisar berubah menjadi naga kecil yang menyembulkan kepalanya dari bawah kerahnya. Ketika Jiang Miao melihat naga kecil itu, dia tidak bisa membantu mengubah kembali ke bentuk aslinya. Dia menjadi naga kecil juga dan bersembunyi di belakang Kin Mu dengan geraman rendah yang penuh hormat dan takut. Maha! Naga kecil dengan kepalanya keluar adalah Raja Naga Sejati. Itu membuka mulutnya untuk menguap sebelum perlahan merangkak keluar dari kerah Kin Mu dan merayap ke tangan sesepuh berambut putih. Itu melingkar di tangannya dan menutup matanya dengan mengantuk. Segera, banyak pria dan wanita muda berjalan keluar dari desa kecil, mengelilingi Kin Mu dan Jiang Miao. Salah satu pria muda yang tangguh bertanya, leluhur tua, apakah mereka di sini untuk membuat masalah? Penatua berambut putih itu tersenyum. Tidak, mereka tidak. Jangan menakuti mereka, mereka berdua bernasib sama dengan desa kita. Para pria dan wanita muda kehilangan permusuhan mereka dan memeriksa Kin Mu dan naga kecil Jiang Miao yang ada di belakangnya. Kin Mu tercengang. Para pria dan wanita muda semuanya memiliki kivital yang kuat dan masing-masing dari mereka menyembunyikan cahaya mereka di bawah gantang. Namun, ketika mereka telah mengepung mereka, Kin Mu telah mendengar tujuh ledakan dari membuka harta surgawi yang berasal dari tubuh gadis bungsu, membuatnya jelas bahwa dia adalah seorang ahli di alam jembatan surgawi. Namun, dia seharusnya menjadi yang terlemah di desa karena semua orang melindunginya. Bahkan penduduk desa terlemah di tempat ini yang tidak berarti berada di alam jembatan surgawi. Kin Mu mengira bahwa desa lansia penyandang cacat adalah desa terkuat di reruntuhan besar, tetapi dari tampilannya, reruntuhan besar benar-benar tempat bakat yang tersembunyi. Selain cakram kaisar, kamu juga punya sarang naga yang sebenarnya. Penatua berambut putih itu tampak heran ketika tatapannya mendarat di pinggang pemuda itu. Kin Mu melepas karung tauti dan mengeluarkan sarang naga sejati, menempatkannya dengan hormat di depan sesepuh berambut putih. Semoga senior melihatnya. Roh Raja Naga Sejati segera bangkit dan berenang ke sarang naga sejati. Ketika penduduk desa lain melihatnya, roh mereka bangkit, dan mereka ingin masuk ke dalam sarang naga dengan naga kecil itu. Namun, mereka menolak dorongan itu. Mungkinkah penduduk desa di sini menjadi naga dan bukan manusia? Apakah ini desa naga? Kin Mu membuat dugaannya sendiri setelah memperhatikan reaksi semua orang. Cakram Kaisarling keluarga dicuri oleh kakek kripal yang memberikannya kepadaku. Sedangkan untuk sarang naga sejati, itu disempurnakan oleh naga pemeliharaan penguasa surga tinggi. Sejak aku menaklukkannya, sarang naga sejati juga jatuh ke tanganku tangan. Senior, Anda adalah dewa yang memperbaiki diskaisar, kan? Tatapan penatua berambut putih mendarat di sarang naga sejati, dan dia berbicara dengan senyum yang bukan senyum. Dulu ketika aku mempersempit tuan naga sejati ke dalam cakram kaisar dan memasuki bumi tengah untuk menemukan penggantinya, aku bertemu seorang pemuda dengan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Dia adalah leluhur tua keluarga Ling. Aku melihat bahwa dia memiliki kidari naga sejati jadi aku memberikan diskaisar kepadanya dan memberikan bahasa naga dan teknik pada diskaisar. Tapi apa yang bisa kulakukan agar pikirannya tidak terpaku pada hal ini dan dia malah mengejar seorang gadis? Pada akhirnya, dia berhasil mengejar menangkap gadis itu, tetapi pada saat itu dia sudah melupakan sebagian besar bahasa dan teknik naga telah mengajarinya. Saat itulah aku tahu bahwa pemuda ini bukanlah raja naga yang sebenarnya. Kinmu pernah mendengar Ling Yuksiu membicarakan ini sebelumnya dan menganggapnya lucu. Tapi dia tidak pernah berharap itu benar. Namun, pada dasarnya aku malas dan aku diminta oleh orang lain untuk memurnikan raja naga sejati dan menemukan penggantinya. Karena penggantinya tidak sia-sia, aku membiarkannya, kata sesepu berambut putih itu sambil tersenyum. Siapa yang mengira bahwa meskipun pemuda itu tidak bekerja keras, keturunannya semua sangat bekerja keras dan berhasil memperkuat kekaisaran perdamaian abadi ke keadaan saat ini. Karena cakram kaisar jatuh ke tangan Anda dan Anda juga memiliki naga yang sebenarnya. Sarang? Anda harus setelah teknik di atasnya, kan? Senior, aku memang agak tertarik pada teknik di sarang naga yang sebenarnya, namun, aku datang ke sini karena pendiri Master Saint Heavenly. Dia adalah kakak laki-laki seniorku dan dia meninggalkan peta geografis yang menandai desa ini, jadi saya sudah menemukan jalan saya di sini, Kinmu menjelaskan dengan hormat. Penatua berambut putih itu tertegun dan merenungkannya. Master pendiri orang suci surgawi. Apakah itu pemuda yang bernama Wei Feng Shui? Kinmu ragu-ragu, dia tidak tahu apa nama kakak laki-laki seniornya. Penatua berambut putih melihat ekspresinya dan tersenyum. Dia pernah datang untuk menemukan saya dan bertanya kepada saya bagaimana mendapatkan pahala. Dia bukan pemuda yang buruk dan kemampuannya sangat luar biasa. Guru telah menemukan murid yang baik. Namun, jika Wei Feng Shui ingin menjadi orang suci, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pahala karena jalan yang dia lalui adalah jalan guru, dan itu sangat sulit. Aku tidak bisa mengajarinya apapun. Jika kamu adalah adik kandungnya dan juga datang untuk bertanya padaku bagaimana menjadi orang suci, aku tidak bisa mengajarimu apapun juga. Guru yang dia sebutkan mungkin merujuk pada Saint Woodcutter yang pernah menjadi guru surgawi pendiri kaisar surgawi surga. Dia bertugas mengajarkan semua pangeran dan putri garis keturunan kaisar pendiri. Bolehkah saya bertanya apakah kakak lelaki saya yang senior menyebutkan kemana ia berencana pergi? Tanya Kinmu. Penatua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan kemana dia berencana pergi, tetapi dia meninggalkan sesuatu. Jika dia membuatmu mencari aku, itu pasti untuk barang itu. Dia berdiri dan berjalan ke gubuk jerami. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kotak merah dan menyerahkannya. Kinmu membukanya dan melihat token seukuran telapak tangan diukir dengan gambar binatang buas. Kinmu membalikannya, tapi dia masih tidak mengerti apa itu. Dia dengan tulus mencari pencerahan dan bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada senior apa gunanya token ini? Ini adalah metrai komandan yang digunakan untuk memobilisasi tentara. Ada formasi dengan posisi untuk dewa di dalamnya, tetapi itu sangat kuno, jadi kemungkinan besar tidak berguna sekarang, kata sesepuh berambut putih itu. Bahkan aku tidak mengenali beberapa tanda pada ini, jadi itu mungkin segel komandan dari era kaisar tinggi atau bahkan lebih awal. Dia mengambil kembali segel komandan dan mengaktifkannya dengan kekuatan sihirnya. Mereka melihat bintang-bintang muncul dari segel komandan dan berputar di sekitar mereka. Bintang-bintang ini adalah posisi para dewa. Jika mereka diambil, mereka bisa menggunakan formasi ini untuk menghadapi musuh dan bertarung melawannya. Kinmu mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa bintang-bintang yang terbang keluar dari metrai komandan bukanlah benar-benar bintang. Itu adalah penampakan, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mungkin ada beberapa ribu bintang dan jantungnya gemetaran. Dia bergumam, formasi beberapa ribu dewa. Pertempuran macam apa yang membutuhkan beberapa ribu dewa dan setan? Cakrawala Anda terlalu sempit. Penatua berambut putih mengambil kekuatan sihirnya dan penampakan bintang menghilang. Dia berkata sambil tersenyum, selama era pendirian kaisar, ada lebih dari beberapa pertempuran seperti itu. Pembentukan di segel komandan ini tidak banyak digunakan lagi, tapi itu masih koleksi yang cukup bagus. Kinmu menatapnya dengan bingung. Bagaimana formasi tidak berguna? Penatua berambut putih menyerahkan segel komandan kepadanya dan berkata, tapa besar surga dan bumi telah berubah, sehingga formasi di segel komandan tidak lagi kompatibel dengan itu. Formasi juga tidak memiliki kekuatan lagi. Item ini sangat kuno dan tidak lagi kompatibel dengan Dao. Mungkin sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi untuk era mana datang, itu bukan sesuatu yang saya tahu. Kinmu menempatkan segel komandan kembali ke kotak merah dan menyimpannya di karung taotinya. Karena pendiri Weiwei Feng Shui telah meninggalkan kotak merah dan kep komandan dengan penatua berambut putih, itu berarti item ini jelas sangat penting. Alasannya untuk membawa Kinmu ke desa pasti untuk itu. Maafkan kelalaian junior ini, tetapi bisakah aku meminta nama senior? Kata Kinmu. Penatua berambut putih tersenyum padanya. Saya pikir keturunan keluarga Kin akan tahu nama saya, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu. Saya seorang nadi naga yang mencapai dao dan mengolah dirinya menjadi naga sejati. Saat itu, saya mengikuti leluhur Anda. Karena saya hanya lahir dan tidak tahu bagaimana berbicara, aku hanya bisa berteriak maha, jadi leluhurmu menamaku seperti itu. Nama keluarga ku adalah ma dan namaku haking, dia menggunakannya untuk mengejekku. Kinmu menatapnya dengan ekspresi aneh. Ma haking. Jiang Miao menjulurkan kepalanya dari punggung Kinmu dan berkata dengan takut-takut, maha. Penatua berambut putih melanjutkan ceritanya. Setelah itu, aku menjadi seorang pejabat di surga selestial yang memiliki empat istana selestial yang hebat. Aku mengawasi istana naga hijau dan divisi dewa bintang 60. Semuanya ada di bawah pemerintahanku. Aku merasa terhormat sebagai kaisar hijau, tetapi aku tidak menyukai gelar ini, tetapi aku tidak menyukai gelar ini. Karena terlalu sombong, dan saya mengubah nama saya menjadi King Huang. Sekarang kaisar pendiri surgawi di berantas dan istana langit naga hijau tidak ada lagi, Anda bisa memanggil saya Penatua King Huang. Kinmu menyapanya sekali lagi dan berkata, keturunan ketujuh Kin Family Kinmu memberikan penghormatan kepada Penatua King Huang. Penatua King Huang buru-buru memberi isyarat kepadanya untuk meluruskan. Tolong bangkit, ketika aku melihatmu datang ke sini, aku segera tahu garis keturunanmu dan menduga kamu adalah keturunan kaisar pendiri. Kamu ingin belajar bahasa naga dari sarang naga yang benar ini. Aku bisa mengajarimu. Kinmu sangat gembira dan membungkuk dalam rasa terima kasih. Terima kasih atas masalahnya, senior. Penatua King Huang membawanya ke sarang naga sejati dan berkata, saya melihat bahwa jalan Anda, keterampilan, dan seni surgawi telah memperoleh kesuksesan kecil, dan Anda tampaknya menumbuhkan kedua jalur dewa dan iblis. Anda tampaknya telah membuka surgawi Anda harta dari keduanya, yang sangat aneh. Melihat bagaimana kamu telah menemukan jalanmu, mempelajari teknik perlombaan nagaku hanya akan mendekorasi sesuatu yang sudah sempurna. Di sisi lain, untuk naga kecil ini, kamu harus menerima banyak manfaat. Jiang Miao yang merupakan naga kecil pada saat itu berjingkat di belakang Kinmu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Penatua King Huang, dia memundurkan kepalanya dan berkata, Maha Penatua King Huang tersenyum padanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasih padanya. Itu benar, Kinmu, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat aneh tentang tubuhmu, dan itu ada di lehermu. Sepertinya itu adalah liontin batu giok dengan sangat kuat meterai yang tersembunyi di dalamnya. Inikah yang dirasakan senior? Kinmu mengeluarkan liontin gioknya dan berkata, itu dibuat oleh Ertkaun, dan dia mengatakan itu untuk menyegel sifat iblis saya. Saya lahir di Yowdu dan diserang oleh sifat iblis yang bertahan di sana, jadi Kaun Bumi membuat ini untuk saya. Selama saya memakainya, itu bisa menekan sifat iblis saya. Penatua King Huang menatap liontin batu giok dan mencibir. Ertkaun menyegel sifat iblismu. Kenapa dia begitu baik? Beri aku liontin batu giok itu, aku akan membantumu membuka segelnya. Ini, Kinmu menatapnya dengan ekspresi bermasalah dan berkata dengan suara rendah, Senior, Raja Yama pernah mencoba untuk membatalkannya dan menderita kutukan liontin batu giok. Juga, Furiluo dari ras iblis juga mencoba untuk melepaskan segel dan dikutuk juga, dia berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tuan dan Raja Yama mengatakan bahwa yang terbaik adalah untuk tidak membuka segel di liontin giok dan bahwa saya tidak boleh membiarkan liontin giok meninggalkan saya tubuh. Kalau tidak, hal-hal mengerikan akan terjadi. Apa yang perlu ditakuti dari kutukan belaka? Penatua Kinghuang berkata sambil tersenyum. Namun, jika bahkan guru mengatakannya, maka pasti ada alasannya, ayo, biarkan aku menghapus keraguanmu sehubungan dengan teknik naga sejati di sarang naga sejati. Terima kasih. selamat menikmati.